Suatu malam berlalu. Sinar pertama matahari pagi mewarnai langit, dan matahari terbit di atas laut. Masih ada sekitar dua jam sebelum pertempuran jimat surgawi berakhir. Momen paling intens dan krusial akan segera tiba. Aku sudah menyelesaikannya. Tiba-tiba, suara nyaring penuh kegembiraan menyebar ke seluruh alun-alun. Penonton di luar alun-alun langsung bersemangat, dan rasa lelah mereka dari malam sebelumnya langsung hilang. Pandangan semua orang beralih ke platform tinggi di tengah. Dengeng dengungan. Platform tinggi dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan rune yang saling terkait, dan gelombang sinar cahaya yang indah meledak. Seorang pria muda dengan kulit agak putih berdiri di bawah platform, memandang kontestan lain di sekitarnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sebagai kontestan pertama yang menyelesaikan tugasnya, sedikit banyak ia merasakan suatu pencapaian. Itu Luoyu dari Teluk Buaya Raksasa. Tidak buruk, aku selalu menganggapnya tinggi. Kecepatannya dalam menyiapkan susunan jimat adalah salah satu yang terbaik di sana. Susunan jimat itu terlihat sangat kuat. Penonton di bawah platform berdiskusi dengan suara pelan. Kemudian, gelombang energi reiki yang kuat datang dari platform tinggi lainnya. Dengeng dengungan. Energi jimat yang kuat melonjak menuju tombak berat di platform seperti mata air spiritual, dan tanda pada tombak bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aku juga sudah menyelesaikannya. Sosok tinggi dan kokoh di atas panggung mengangkat tangannya dan meraih tombak yang berat itu. Dia melambaikannya dengan santai, dan udara bergetar. Ujung tombaknya membentuk busur cahaya bulan sabit yang tajam, seperti meteor yang terbang melintasi langit. Momentumnya sungguh mencengangkan. Penonton yang berada di bawah platform tidak bisa duduk diam melihat hal tersebut, dan suasana yang tadinya terbenam sepanjang malam menjadi semarak kembali. Di mimbar pembawa acara, Penatua Sui Gen mendongak, berdiri, dan berkata, Para kontestan yang telah menyelesaikan tugasnya, harap tetap berada di peron. Setelah semua kontestan menyelesaikan tugasnya, saya dan ketiga juri akan mengevaluasi dan menilai mereka satu per satu. Sui Gen mengangkat tangannya, dan memandang Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun di sampingnya. Setelah mengatakan itu, Sui Gen tanpa sadar melihat kemana Qi Jueksin berada. Energi Reiki masih beroperasi 25 kali kecepatan normal. Meski baru satu hari berlalu, bagi Qi Jueksin, itu setara dengan lebih dari 20 hari. Penggambaran pola seratus alat penusuk sudah memasuki tahap akhir. Hanya ada beberapa lusin rune yang tersisa di sekitar pedang panjang biru itu. Di sisi lain, Su Lingzu juga sama, setiap pola pilnya hati-hati dan indah. Sejak awal, Qi Jueksin dan Su Lingzu memimpin. Namun, tingkat kesulitan rune yang dibuat oleh para peserta berbeda-beda, dan nilai item yang mereka tempa juga berbeda. Oleh karena itu, terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan. Teknik rune yang relatif sederhana secara alami menghabiskan lebih sedikit waktu. Oleh karena itu, di mata orang banyak, Qi Jueksin dan Su Lingzu tidak hanya merasa kecewa karena tertinggal, mereka bahkan lebih berharap. Tuan kota muda hampir selesai. Saya sudah bisa merasakan ketajaman pedang suci itu, kepala keluarga Sui yang duduk di sebelah kiri Tuan kota Qi Ming berkata dengan setuju. Itu wajar, kepala keluarga Meng menggema. Pola seratus alat penusuk saja sudah cukup untuk memimpin, belum lagi kekuatan garis keturunan suci Tuan kota. Pedang ini jelas merupakan senjata ilahi yang tiada taranya. Mendengar pujian dari dua orang di sampingnya, Tuan kota Qi Tong hanya tersenyum tipis, alisnya berkerut karena bangga. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa City Lord Manor pasti akan menempati posisi pertama kali ini. Sekarang Qi Ming telah melangkah ke alam abadi kuno, dia telah mencapai tubuh abadi seribu masa hidup. Jika Qi Juexin menempati posisi pertama dalam pertempuran Jimat Surgawi, ini pasti akan menambah kebakaran padang rumput pada reputasi City Lord Manor di Well Island City. Saat itu, nama kota Pulau Paus akan tersebar luas. Momentum ini mungkin tidak bisa dihentikan. City Lord Manor, keluarga Qi, tidak perlu khawatir tidak bisa berkembang. Ketika saatnya tiba, seberapa sulitkah kota Pulau Paus mendominasi sebuah pulau? Memikirkan hal ini, sudut mulut Qi Ming membentuk senyuman tipis. Berdengung. Suara mendesing. Pada periode waktu berikutnya, susunan mesin terbang pemandu pada platform mengakhiri operasinya satu demi satu. Satu demi satu seniman Rune Genius menyelesaikan karya sempurna mereka. Gelombang demi gelombang gelombang panas yang menyengat menyapu ke segala arah. Beberapa seniman pola yang bisa memasuki babak ketiga adalah orang-orang biasa. Mereka yang tidak bisa menahan tekanan akan tersingkir sejak dini. 30 orang sisanya adalah tokoh-tokoh terkenal di kalangan generasi muda. Susunan jimat bersinar terang, cahaya perak mengalir di sekelilingnya seperti cakram. Senjata mereka menunjukkan ketajamannya, auranya mengesankan. Pilnya berbentuk bulat sempurna dan aromanya harum. Selain karya berskala besar ini, ada juga beberapa pengukir tidak lazim yang telah menyempurnakan benda-benda yang sangat langka. Misalnya seseorang memperhalus sebuah wayang. Seluruh tubuh boneka itu dilapisi baja, dan terdapat mekanisme tersembunyi di mana-mana. Ada juga orang yang membuat dua pintu. Kedua pintu tersebut dapat dihubungkan ke dua lokasi berbeda, seperti dua formasi teleportasi yang terhubung satu sama lain. Ini benar-benar membuka mata. Saya akhirnya mempelajari sesuatu yang baru. Seruhan yikuan sambil melihat berbagai karya di platform. Apa gunanya? Orang di keluarga ku itu mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kiao Xiaowan merentangkan tangannya dan berkata dengan santai. Orang-orang di samping tetap diam saat mereka melihat situasi di peron dengan ekspresi serius. Pada saat ini, masih ada hampir 100 susunan jimat di depan Chu Hen yang belum ditorehkan. Meskipun Chu Hen mengejar dengan kecepatan lebih cepat daripada yang lain, pohon jalan di Istana Niwan Chu Hen telah lama kewalahan oleh kecepatan sirkulasi energi Reiki yang 30 kali lipat. Semua orang bisa merasakan bahwa energi Reiki yang dilepaskan oleh Chu Hen secara bertahap menjadi semakin redup. Itu memunculkan perasaan kelembutan dan ketidakberdayaan. Api ungu masih melompat dan menari, dan Rune yang telah berubah menjadi pola perkakas terus menyatu ke dalam api. Pada saat ini, Si Feng Zi, Long Suan Suang, dan yang lainnya tidak lagi peduli tentang apa yang ditempa dalam api ungu. Sebaliknya, mereka khawatir tentang berapa lama Chu Hen bisa bertahan. Suara mendesing. Kesuksesan demi kesuksesan di platform membuat sosok lemah Chu Hen tampak semakin tidak pada tempatnya. Aliran waktu yang tiada henti terus mendorong suasana bising keluar peron. Segera, satu jam lagi berlalu. Hanya tersisa tiga orang di platform yang belum menyelesaikan pekerjaannya. Tuan muda kota pulau Paus Cijueksin, putri kebanggaan kastil Zhongyuan, Su Ling Su. Dan Chu Hen. Hanya ada satu pola pil yang tersisa, Su Ling Su. Sisi tuan kota muda hampir sampai. Dia hanya kehilangan dua pola perkakas lagi. Aku sangat gugup, telapak tanganku berkeringat. Pada saat ini, hati sanubari semua orang tegang. Kontestan lain di platform bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Hanya tinggal satu langkah lagi bagi mereka berdua. Siapa yang tertawa terakhir akan segera terungkap. Tentu saja banyak juga kontestan yang diam-diam berharap keduanya melakukan kesalahan di saat-saat terakhir. Jika itu masalahnya, kesempatan mereka akan datang. Weng! Semburan fluktuasi energi yang kuat menyebar dari platform tempat mereka berdua berdiri. Pada saat ini, bahkan empat kepala keluarga, serta tiga hakim VIP, Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun, tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Suara mendesing. Platform tinggi Su Ling Su adalah yang pertama mengeluarkan suara resonansi. Di bawah tatapan penuh harap dari penonton, simbol mantra terakhir dipelintir menjadi halus, lalu dibor ke dalam kuali seperti gumpalan asap. Gemuruh. Sesaat kemudian, kuali perunggu yang diselimuti api emas tiba-tiba bersinar terang seperti bulan dan bintang yang cerah. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kekuatan yang tak terhentikan sepertinya keluar dari dalam kuali. Bang! Dengan suara keras, tutup kuali pun terbang. Bersamaan dengan kekuatan yang dahsyat dan agung, pilar cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke langit. Lingkaran riak besar menyebar dari platform tempat Su Ling Su berada ke segala arah. Ini. Aura yang mengejutkan. Ramuan macam apa yang dia sempurnakan? Mengapa saya tidak bisa mencium aroma obat? Penonton kaget dan bingung. Bahkan Gongsun Xiao dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Jenius seni bela diri Kastil Zhongyuan, Zhuoyuhan, mengepalkan tinjunya dengan sudut mulut sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman percaya diri. Melenguh. Namun di detik berikutnya, platform tinggi lainnya yang diperhatikan semua orang juga meledak dengan ketajaman dan ketajaman yang tak ada habisnya. Raungan keras ekor binatang raksasa bergema di langit dan bumi. Mata semua orang sedikit gemetar ketika mereka melihat dua rune terakhir di platform menggambar pukulan sempurna pada pedang biru. Suara mendesing. Angin dingin yang menusuk menderu-deru dan langit kehilangan warnanya. Ditemani oleh aliran udara yang bergetar, ribuan sosok cahaya biru dengan cepat terbang dan melonjak menuju pedang panjang. Memamerkan ketajamannya yang mengejutkan, Cijueksin mendongat dengan dingin dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Dia berteriak dengan suara rendah, seratus piercing, selesai. Sial! Tangisan pedang yang tajam sama kuatnya dengan gelombang pasang. Dengan, swash, pedang panjang itu tiba-tiba menembus angin dan terbang melintasi langit seperti meteor. Ujung jari Cijueksin bergerak dan serangkaian bayangan pedang ilusi segera muncul di langit, seperti sinar dewa yang saling bersilangan secara sembarangan. Aura gabungan semua senjata di seluruh arena bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersepuluh dari pedang ini. Bayangan pedang biru dan pilar cahaya emas bertabrakan. Pedang yang bagus, Tuan Pandai Besiki Yun tidak bisa tidak memuji. Penonton di luar arena pun bersorak riuh. Tuan Muda, Anda luar biasa! Astaga! 1022! Pembalikan surgawi, pencapaian luar biasa, ratusan serangan menusuk. Ledakan! Cahaya keemasan yang tak terbatas mengalir keluar dari kuali perunggu di depan Su Ling Su, dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat melintasi arena. Semua cahaya di arena langsung ditutupi oleh Su Ling Su dan Cijueksin. Sial! Dengungan pedang yang keras dan jelas menyebabkan udara bergetar. Serangkaian bayangan pedang muncul di udara, menyeret sepasang sayap cahaya kuat di belakang mereka saat mereka berputar di udara dalam bentuk busur yang tajam. Segera setelah itu, mereka mendarat di telapak tangan Cijueksin. Pedang yang bagus, pemurni alat utama Qiyun memuji. Mata penonton berbinar. Mereka melihat pedang di tangan Cijueksin dikelilingi oleh lapisan cahaya biru yang beriak. Sepertinya itu terbungkus lapisan tipis api air. Dari awal hingga akhir, setiap incinya memancarkan aura yang sangat tajam. Terlebih lagi, orang yang memegang pedang itu adalah Cijueksin. Satu pria dan satu pedang, anggun dan anggun, memancarkan aura transcendent. Itu memang pedang yang bagus. Tidak diragukan lagi itu adalah senjata suci di daftar senjata suci. Sepertinya peringkat daftar senjata suci akan berubah lagi, haha. Cijueksin adalah yang terkuat. Warga kota Pulau Paus semuanya mengangkat tangan dan bersorak, bertepuk tangan dan bersorak. Merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh pedang di tangan Cijueksin, kontestan lain sudah merasakan tekanan, dan mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Huh, Cijueksin terlalu kuat. Kami pasti tidak akan punya peluang. Menurutku hanya Sulingsu yang punya peluang. Semua orang berseru kagum, dan sekali lagi memandang Sulingsu, yang berada di panggung lain. Dia sudah berdiri, dan diam-diam berdiri di samping kuali. Matanya yang jernih diam-diam melihat ke arah pedang yang ditempat Cijueksin, dan sepertinya ada beberapa pemikiran di benaknya. Namun, Sulingsu tidak terburu-buru memamerkan karyanya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat area di belakangnya, pada satu-satunya sosok muda yang belum selesai. Angin laut yang sejuk bertiup lewat, menarik-narik sudut pakaian dan rambut hitam cuhen. Wajahnya yang tampan dan tegas terlihat jelas, seolah-olah telah diukir dengan pisau. Saat ini, masih ada 30 hingga 40 jimat yang belum diukir menjadi tanda perkakas. Nyala api ungu masih menyihir dan menyala-nyala, namun apa yang ada di dalam nyala api itu masih merupakan misteri. Dengan kata lain, semua orang tidak lagi peduli dengan apa yang ditempat cuhen. Karena apapun hasilnya, dia tidak akan menjadi pemeran utama di lapangan. Mari kita mulai menilai, kata Gongsun Xiao. Tidak jauh dari situ, Sui Gen terkejut dan menjawab, masih ada satu jam sebelum ini berakhir. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan adalah bahwa cuhen masih berada di pengadilan. Meskipun kebanyakan orang meremehkan cuhen, masih ada sebagian kecil orang yang sedikit tertarik dan ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Namun, Gongsun Xiao bahkan tidak melihat ke arah cuhen saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu menunggu. Dia tidak akan bisa menyelesaikan level ketiga dari tanda alat hati keabadian. Tidak ada seorang pun yang meragukan kata-kata Gongsun Xiao. Bahkan Sui Gen tidak akan keberatan. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aliran udara di platform tinggi tempat cuhen berada menjadi sedikit kacau, dan pola yang mengarah ke formasi jimat langsung mereduk. 30 kali lipat energi reiki yang beredar langsung berkurang menjadi kurang dari 25 kali lipat. Apalagi kecepatannya masih menurun. Tidak perlu dijelaskan, semua orang tahu bahwa ini adalah awal dari habisnya energi reiki. Jelas bahwa cuhen tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Penonton di luar panggung diam-diam takjub. Gongsun Xiao memang Gongsun Xiao, dia bisa melihat situasinya dengan sekali pandang. Heh, pada akhirnya tetap berakhir dengan kegagalan. Cijuexin berdiri dengan bangga di atas panggung dengan senyum ringan dan mengejek di wajahnya. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa semua orang yang hadir telah sepenuhnya, menyerah pada cuhen. Tidak masalah apakah dia ada di pengadilan atau tidak. Sial, bukankah ini penindasan? Mu Feng memarahi dengan suara rendah karena ketidakpuasan. Dia benar, jawab si Fengzi dengan sedikit penyesalan. Senior si Feng, kamu. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Si Fengzi menggelengkan kepalanya, sungguh mustahil baginya untuk menyelesaikan tingkat ketiga dari tanda alat hati keabadian. Sungguh menakjubkan bahwa dia mampu mencapai langkah ini. Tidak ada yang mengetahui keadaan cuhen saat ini lebih baik daripada si Fengzi. Meskipun penampilannya jauh melebihi ekspektasi si Fengzi, dia tidak dapat menyelesaikannya, tidak peduli seberapa kuat kemauannya. Kerumunan tidak berkata apa-apa lagi dan memilih diam. Penilaian dimulai sekarang. Sui Gen mengumumkan dengan suara yang jelas. Wah! Penonton langsung bersorak-sorai dan bersorak saat mereka melambaikan tangan dan berteriak. Qi Juexin adalah yang terkuat. Su Lingzu adalah juaranya. Kerumunan dipenuhi dengan antisipasi dan darah mereka mendidih. Namun, Gongsun Xiao tidak berniat menilai Qi Juexin dan Su Lingzu terlebih dahulu. Dia memimpin Yang Yuan, Qi Yun, Sui Gen, dan yang lainnya menuruni panggung dan berjalan menuju panggung di paling kiri. Mari kita mulai dari sini. Ketertarikan semua orang terguncang, dan wajah mereka dipenuhi antisipasi. Junior Likang memberi hormat kepada para senior. Pemuda yang berdiri di sisi panggung menangkupkan tinjunya dengan sopan dan menunjukkan kepada mereka formasi jimat yang telah dia buat. Gongsun Xiao melirik formasi talismen yang mengalir di atas panggung dengan acuh-ta'acuh dan berkata, formasi pembunuhan Giok. Mata Likang bersinar. Jelas sekali bahwa dia mengantisipasi evaluasi formasi jimat yang telah dia buat. Struktur formasi pembunuh Giok ini cukup rapi, dan kombinasi formasi jimat cukup masuk akal yang Yuan memulai evaluasinya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu sendiri yang memodifikasi formasi jimat ini dan mengganti beberapa formasi jimat, kan? Penatua yang memiliki mata yang bagus. Likang menganggup tanpa ragu-ragu. Namun, Yang Yuan tersenyum, kekuatan formasi pembunuh Giok yang dimodifikasi tidak jauh berbeda dengan formasi jimat asli. Kamu hanya berlebihan. Saya. Empat poin. Tanpa mendengarkan penjelasan pihak lain, Yang Yuan langsung memberi skor. Tiga juri lainnya tidak keberatan dan berbalik untuk berjalan ke tahap berikutnya, meninggalkan pemuda yang malu itu. Hasil pertama hanya empat poin. Dengan total sepuluh poin, bahkan tidak menyentuh garis pasing. Peserta lainnya langsung merasakan tekanan. Di panggung kedua ada boneka berbentuk manusia. Seluruh tubuhnya terbuat dari baja, dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Ada mekanisme tersembunyi di setiap sendi boneka itu, dan itu sangat menarik perhatian. Itu boneka baja. Skor ini tidak boleh rendah. Seseorang di antara hadirin mengutarakan pendapatnya. Aku pikir juga begitu. Mengontrol boneka sangat menguntungkan dalam pertempuran. Ini setara dengan dua lawan satu. Mendengar pujian penonton, seniman tato pencipta wayang tersebut tak kuasa menahan senyum percaya diri. Tapi kemudian, suara acu-ta'acu keluar dari mulut master penempaan senjata, Ki Yun. Lima poin. Lima poin. Tidak mungkin. Penonton langsung tercengang. Seniman tato di atas panggung pun tercengang. Itu hanya satu poin lebih tinggi dari orang pertama. Ini pukulan yang terlalu berat. Tuan Ki Yun, bisakah Anda melihat lebih dekat? Orang itu bertanya dengan tergesa-gesa. Ki Yun menjawab dengan dingin, apakah kamu meragukanku? Tidak, bukan seperti itu. Kesalahan terbesar dari boneka ini adalah terdapat terlalu banyak mekanisme di dalamnya, menyebabkan keseluruhan kekuatan dan ketangguhannya menjadi terlalu rendah. Ketika bertemu dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat, ia akan hancur dengan satu pukulan. Jika bukan karena fakta bahwa boneka kayunya sangat sedikit, saya akan memberikannya lebih dari lima poin. Kata-kata Ki Yun seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke hati pihak lain. Penonton sekali lagi mengalami beratnya pertempuran jimat surgawi. Namun sekali lagi, keempat hakim tersebut semuanya adalah tokoh terkenal di bidang ini. Mungkin tidak banyak orang yang bisa menarik perhatian mereka. Segera setelah itu, satu demi satu, panggung tersebut dievaluasi. Di luar panggung, terdengar suara berisik. Demon Slying Sabre, senjata suci yang bisa menduduki peringkat seratus teratas, enam poin. Pil embun hujan tujuh bunga, pil bermutu tinggi kelas surga. Sayangnya pengendalian apinya tidak terlalu baik. Pilnya jelas tidak cukup bulat, enam poin. Kelopak terbang dan formasi angin jatuh, formasi jimat kelas menengah surga, lima poin. Frost Current Silver Needle, teknik rune yang diintegrasikan ke dalamnya telah mencapai tingkat tertentu, tetapi bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah Fire Crystal. Bahan ini mempengaruhi atribut S dari jarum perak. Ini adalah tingkat rendah kesalahan yang hanya dilakukan oleh seorang pemula. Tiga poin. Meskipun penilaian Gongsun Xiao, Qi Yun dan yang lainnya sangat keras, harus diakui bahwa setiap poin yang mereka katakan tidak dapat disangkal. Para seniman tato jenius yang biasanya sombong semuanya telah diredam hari ini. Lebih dari 20 orang dievaluasi berturut-turut. Ada banyak orang yang mencetak 5 atau 6 poin, dan tidak ada kekurangan orang yang mencetak 3 atau 4 poin. Bahkan para jenius seperti Li Chong dari Kota Ye dan Luo Yu dari Teluk Buaya Raksasa tidak dapat melebihi 7 poin. Sejauh ini, skor tertinggi sebenarnya adalah 7 poin. Itu sangat normal. Orang seperti apa Gongsun Xiao itu? Bisakah penilaian seorang Grandmaster tidak tinggi? Tidak semuanya bisa menarik perhatiannya. Itu benar. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan Gubernur Kota Muda dan Su Ling Su. Saat evaluasi hasil dilakukan, Chu Hen masih berada di platform tinggi. Saat melewati platform tinggi Chu Hen, Gongsun Xiao, Yang Yuan dan yang lainnya langsung melewatinya, sama sekali mengabaikan keberadaannya. Bagi siapapun, ini merupakan penghinaan besar. Tapi Chu Hen tidak melihat ke samping, dan terus fokus mengukir Rune yang tersisa. Namun dalam hal kemajuan, itu sangat lambat. Kecepatan pengoperasian energi Reiki juga menurun. Dari kecepatan maksimal awal 30 kali lipat menjadi 25 kali lipat, lalu 15 kali lipat, dan kini langsung turun menjadi 10 kali lipat. Hei, apa yang sedang dilakukan orang itu? Siapa tahu, dia benar-benar gagal untuk bisa melakukan ini. Tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Biarkan dia, lagi pula dia hanya bercanda. 1023. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Bagaimanapun, dia hanya bercanda. Tawa yang mengejek dan menghina di luar panggung tidak ada habisnya. Keempat juri, Gongsun Xiao, Yang Yuan, Qi Yun, dan Sui Gen, telah mengevaluasi dan menilai 20 kontestan. Sementara itu, Chu Hen masih duduk di atas panggung seolah tidak ada orang lain yang hadir. Kecepatan sirkulasi energi Reiki terus menurun. Dari awal 30 kali, turun menjadi 25 kali, lalu 15 kali, lalu 10 kali. Saat cahaya yang dipancarkan oleh susunan mesin terbang pemandu di atas panggung semakin redup, kecepatan sirkulasi energi Reiki Chu Hen dengan cepat mencapai 5 kali kecepatan normalnya. Energi Reiki yang dilepaskan terlihat samar-samar, lembut, dan tidak berdaya. Energinya hampir habis. Tampaknya mustahil untuk lepas dari nasib kegagalan. Dibandingkan kontestan lain di atas panggung, Chu Hen seperti lelucon bagi penonton. Nightmare Glip Arai, susunan pembunuh ilusi tingkat tinggi surga. Itu dapat menyebabkan mimpi, dan mereka yang jatuh ke dalamnya akan terjebak dalam mimpi selamanya, tidak dapat melepaskan diri. 8 poin. Tetua keluarga Yang, Yang Yuan, berbicara dengan suara setuju. Apa? 8 poin. Wuss. Dalam sekejap, seluruh penonton berseru. Perlu diketahui bahwa dari 20 kontestan yang memberikan skor, hanya 2 atau 3 yang mencapai 7 poin. Siapa sangka ternyata ada 8 poin? Siapa yang mendapat 8 poin? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja si jenius keluarga Meng, Meng Yuan. Luar biasa. Sepertinya keluarga Meng mempunyai harapan untuk menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar. Melihat pujian penonton untuk Meng Yuan di atas panggung, kepala keluarga Meng tidak bisa menahan senyum puasnya. Sebagai perbandingan, wajah ketiga leluhur lainnya agak suram. Siapa yang menyangka bahwa di antara 4 keluarga besar kota Pulau Paus tahun ini, hanya Meng Roh yang berhasil mencapai babak final. Kepala keluarga Sui baik-baik saja. Bagaimanapun, Sui Feng dikalahkan oleh Su Lingzu, jadi dia tidak menderita luka serius. Adapun Shen Hu dan Liu Yan, tidak hanya kalah dalam persaingan, tetapi mereka juga lumpuh. Saat memikirkan hal ini, mata para guru dari keluarga Shen dan keluarga Liu menjadi semakin dingin. Kebencian mereka terhadap Chu Hen juga berlipat ganda. Jika bukan karena bajingan penuh kebencian itu, bagaimana mungkin keluarga Meng bisa begitu bangga pada diri mereka sendiri? Huh, jika saya berada di lapangan, apakah Anda juga akan mengalami momen yang membanggakan? Liu Yan, yang sedang duduk di luar, memandang Meng Yan yang bersemangat di depannya dengan cibiran menghina. Rasa sakit dari bahu kiri yang dibalut membuat mata sedingin es Liu Yan melonjak karena rasa dingin yang kental. Semua ini berkat satu orang. Mata Liu Yan berkedip karena kebencian dan kebencian saat dia melihat sosok muda di belakang lapangan. Dia berteriak dengan keras, ini semua karena kamu. Dasar bajingan, aku tidak akan melepaskanmu. Star Travelling Disc, senjata suci tipe pendukung, 7 poin. Pil tulang naga rumput mistis, pil kelas menengah tingkat surga. Namun, konversi panasnya kurang, dan kekuatan yang digunakan untuk mengukir urat pil tidak mencukupi. 6 poin. Skor produk jadi terungkap 1 demi 1. Situasi di lapangan berangsur-angsur menjadi jelas. Setelah Meng Yan, kontestan lain dengan 8 poin muncul di antara 10 orang yang tersisa. Itu adalah seorang jenius muda dari kota Dong Luye. Akhirnya, selain Cijuexin dan Su Lingzhu, skor seluruh kontestan telah dievaluasi. Pertempuran jimat surgawi telah memasuki momen yang paling menggetarkan jiwa dan menegangkan. Saat ini, hanya ada waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh sebelum dupanya benar-benar habis. Di platform tinggi tempat Chuhen berada, nyala api umum masih seperti teratai api yang indah dan mempesona. Di depannya, masih ada lebih dari 10 rune yang belum diukir menjadi urat alat. Yang lebih buruk lagi adalah semua mesin terbang pemandu di platform tinggi telah meredup, dan kecepatan energi reiki langsung turun ke kondisi paling lambat. Dari jauh, samar-samar terlihat lengan Chuhen sedikit bergoyang. Energi reiki yang dilepaskan sangat tipis. Rune itu sepertinya mengandung kekuatan 10 ribu kilogram yang sangat berat. Mengukir setiap rune sangatlah sulit. Apa yang harus kita lakukan? Energi reiki kakak Chuhen sepertinya hampir habis. Di bawah panggung, Ye Yao sangat cemas dan gelisah. Tidak, itu terlalu kuat. Zheng Su juga mengerutkan kening. Yang lain juga memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Si Fengzi telah menjelaskan dengan jelas bahwa kegagalan tidak dapat dihindari. Namun, pada saat ini, hampir tidak ada orang di luar panggung yang memperhatikan si Si Chuhen. Mereka langsung mengabaikannya. Pandangan semua orang berhenti pada dua orang terakhir. Chi Juexin pasti akan menang. Su Ling Su, juara. Saat ini akhirnya tiba. Saya ingin melihat ramuan macam apa yang telah disempurnakan Su Ling Su agar berani menantang gubernur kota muda. Seratus alat penetrasi vena dan energi asal garis darah suci dapat langsung membunuh segalanya. Sulit mengatakannya. Lihatlah Su Ling Su. Dia sama sekali tidak terlihat lemah. Siapa yang tertawa terakhir akan segera terungkap. Saat ini, semua penonton telah berubah menjadi dedaunan hijau. Chi Juexin dan Su Ling Su berdiri berjauhan, seperti dua bulan terang yang tergantung tinggi di langit. Bahkan gubernur kota Chi Ming pun memasang ekspresi antisipasi di wajahnya. Gongsun Xiao, Yang Yuan, Qi Yun dan yang lainnya saling berpandangan. Yang pertama tersenyum dan berkata, melihat antisipasi semua orang, kami tidak berani gegabuh. Kalau begitu, silakan datang ke platform pusat. Kami akan mengevaluasinya pada saat yang sama. Wow! Sorak-sorai di luar panggung semakin nyaring. Satu demi satu, mereka mengangkat tangan dan bersorak dengan keras. Aura yang menggemparkan bumi memenuhi udara. Alis tampan Chi Juexin berkedut saat senyuman bangga muncul di wajahnya. Dengan pedang suci biru di punggungnya, dia berjalan menuju platform pusat. Mata Su Ling Su jernih seperti air. Dia meletakkan tangan rampingnya di atas kuali perunggu di depannya dan dengan lembut menekan telapak tangannya. Bas, suara gemetar lembut terdengar saat cahaya kemasan muncul dari kuali. Kemudian, air itu dengan lembut melayang ke telapak tangannya seperti bola air dari buru angsa. Itu adalah murid semua orang gemetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bola cahaya di telapak tangan Su Ling Su seperti bola air emas. Di dalam bola air, sepertinya ada aliran cairan spiritual berwarna-warni yang mengalir. Aura suci yang kuat terpancar. Cairan spiritual sepertinya adalah inti dari pelangi setelah hujan. Itu bukan pil. Kerumunan saling memandang dengan bingung. Namun, mata Gongsun Xiao, Qi Yun dan master lainnya berbinar. Mata mereka dipenuhi dengan pujian. Jadi begitu. Pantas saja sejak awal tidak ada wawangian pil. Beberapa dari mereka bergumam pada diri mereka sendiri dan mengangguk dengan takjub. Melihat ekspresi juri, penonton menjadi semakin gugup. Qi Juexin dan Su Ling Su berjalan ke platform pusat hampir pada waktu yang bersamaan. Keduanya saling memandang. Yang pertama tersenyum tipis dengan sedikit kesembronoan. Kemudian, mereka berdua menyerahkan pedang suci biru dan bola air emas kepada pelayan muda di sebelah mereka. Pelayan wanita itu dengan hati-hati dan penuh hormat memberikan kedua barang itu kepada mereka. Gongsun Xiao dan Yang Yuan mulai mengapresiasi pedang suci yang ditempa oleh Qi Juexin. Qi Yun dan Sui Gen mulai mengamati bola air emas yang dimurnikan oleh Su Ling Su. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Penonton di luar venue bahkan tak berani bernapas dengan keras. Keempat hakim saling berbisik saat mereka mengapresiasi pedang tersebut. Dari waktu ke waktu, mereka menunjukkan ekspresi kekaguman. Kemudian, Gongsun Xiao menyerahkan pedang panjang berwarna biru itu kepada Qi Yun. Yang terakhir juga memberikan bola air emas kepadanya. Ketika dia menerima pedang panjang, Qi Yun hanya bisa menghela nafas. Pedang yang bagus. Ini sudah kedua kalinya dia memujinya. Jarang sekali seorang pembuat senjata terkenal menghargai hal seperti ini. Sekitar setengah cangkir waktu minum teh berlalu dengan tenang. Bagi orang banyak yang hadir, itu adalah waktu yang lamanya setengah abad. Akhirnya, mereka berempat berhenti berbicara dan berbalik menghadap Qi Juexin, Su Ling Su, serta Tuan Kota Ciming dan empat leluhur di mimbar Tuan Rumah. Eliksir Abadi Giyok Emas. Eliksir Peringkat Surga Tingkat Tertinggi, Yang Yuan mengangkat satu tangan dan memegang bola air emas. Bola air bersinar dengan cahaya lembut, seperti harta karun. Wow. Ketika tiga kata, Kelas Tertinggi, keluar, semua orang yang hadir terkejut. Satu demi satu, mereka memandang Su Ling Su dengan mata penuh keheranan yang tak terlukiskan. Apa itu, Kelas Tertinggi? Dari segi kualitas, itu telah melampaui cakupan Peringkat Surga dan sangat dekat dengan keberadaan tingkat Master. Bagaimana ini mungkin? Su Ling Su hanyalah master pola surgawi tingkat lima, bagaimana dia bisa menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi? Penonton tidak bisa tidak bertanya-tanya. Itu benar, dan Eliksir Abadi Giyok Emas hanyalah Eliksir Tingkat Tertinggi. Bagaimana bisa mencapai tingkat-tingkat tertinggi? Pertempuran Jimat Surgawi telah mengumpulkan banyak pecinta Jimat. Tidak ada kekurangan orang yang tahu tentang Golden Rain Immortal Eliksir. Di mata dunia, itu hanya ramuan peringkat surga, tidak cukup untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi. Evaluasi yang yuan sedikit banyak membuat beberapa orang menjadi bingung. Apa gunanya ramuan abadi Giyok Emas? Kiao Xiaowan bertanya dengan bingung. Ramuan terbaik yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh, jawab Zeng Su santai. Ini juga bisa dianggap sebagai ramuan kelas tertinggi. Ada banyak obat mujarab yang bisa menguatkan tubuh. Bukankah ini terlalu biasa? Nona Xiaowan, kamu tidak tahu, Zeng Su tidak marah dan menjelaskan secara rincin. Sebagian besar ramuan di dunia hanya dapat meningkatkan kekuatan otot dan tulang tubuh. Tetapi ramuan abadi Giyok Emas tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi yang terpenting, memberikan perlindungan menyeluruh pada organ dalam. Oh! Kekuatan ramuan abadi Giyok Emas akan membentuk lapisan pelindung di organ dalam tubuh manusia. Lapisan pelindung ini akan aktif secara otomatis ketika menghadapi ancaman fatal, dan dapat kebal terhadap cedera eksternal berkali-kali. Inilah yang terjadi dunia luar sering menyebut, tubuh emas abadi. Durasi, tubuh emas abadi, ini akan bervariasi sesuai dengan kekuatan energi yang kebal terhadapnya. Bagaimanapun, ini adalah pertahanan absolut yang sangat kuat. Tubuh emas abadi. Mendengar penjelasan Zheng Su, beberapa dari mereka langsung terkejut. Dengan tubuh emas yang dibentuk oleh ramuan abadi Giyok Emas, rasanya seperti memiliki beberapa nyawa lagi. Itu memang harta karun yang langka. Namun, ramuan abadi Giyok Emas memang hanya ramuan tingkat tertinggi. Mengapa penatua yang Yuan memberi kami ramuan tingkat tertinggi? Zheng Su bergumam dengan sedikit keraguan. Dia terus kembali ke platform pusat. Menghadapi keraguan yang tidak jelas dari penonton, tatapan dingin tajam penatua yang Yuan menyapu penonton. Kemudian, sambil berpikir, beberapa hal energi reiki yang terkondensasi mengalir keluar dari telapak tangannya. Berdengung. Sesaat kemudian, bola air emas di telapak tangannya mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Itu seperti mutiara yang bersinar. Segera setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan ilusi diam-diam muncul di atas bola air. Semua orang menoleh. Bayangan ilusi itu sebenarnya adalah bunga teratai yang perlahan mekar lalu perlahan menutup. Kelopaknya menutup beberapa saat, lalu terbuka beberapa saat, bergoyang dengan kabut yang mempesona dan melamun. Ini sangat aneh. Titik. Ini penonton yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka. Bahkan Song Xiu, Sui Feng, Liu Yan, dan para jenius lainnya yang duduk di kursi penonton pun tercengang. Mungkinkah itu, roh iblis pelindung? Titik. Semuanya, perhatikan baik-baik. Yang Yuan berteriak dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, eliksir abadi giyok emas ini telah menyatu dengan jiwa seratus bunga. Dengan kata lain, mereka yang menggunakan obat spiritual semacam ini tidak hanya akan bisa mendapatkan tubuh emas kekebalan, mereka juga akan memiliki peluang tertentu untuk mendapatkan roh iblis penjaga. Kelas atas super, ramuan panggung surga. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang punya pertanyaan? Kelas super-super. Berat dan kuat. Seluruh penonton terkagum-kagum. Banyak pendukung Su Lingzu berteriak keras, menimbulkan tepuk tangan meriah. Su Lingzu pasti akan menang. Su Lingzu, juara. Titik. Orang-orang dari kastil Song Yuan sangat bersemangat. Wajah Zhuoyuhan menunjukkan senyuman santai. Dari awal hingga akhir, Su Lingzu tidak pernah mengecewakannya. Namun, juri tidak langsung mengumumkan skor Su Lingzu. Gongsun Xiao menunjuk pedang panjang biru di tangan Qi Yun. Seratus pedang suci yang menusuk. Seluruh penonton langsung terdiam, dan tatapan mereka tetap sama. Aku yakin aku tidak perlu menjelaskan betapa sulitnya membuat tanda artefak seratus penusuk. Yang paling penting, tanda itu mengandung kekuatan garis keturunan badan suci gubernur kota. Saat Gongsun Xiao berbicara, dia mengangkat tangannya ke arah Ciming. Yang terakhir itu seperti seorang raja yang duduk di ruang singgah sana, memperlihatkan senyuman yang memancarkan martabat tertinggi. Kemudian, Qi Yun mengangkat pedangnya sedikit, dan cahaya biru yang menutupi pedang itu langsung berkembang. Aliran cahaya yang mengalir terjalin satu sama lain, dan aura yang sangat tajam segera muncul di antara langit dan bumi. Setiap orang yang hadir dapat merasakan aura transcendent yang terpancar dari pedang tersebut. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata suci yang ada di daftar peringkat, Master Qi Yun berkata dengan tegas. Kekuatan artefak seratus penusuk, selain kekuatan tubuh suci, begitu kuat sehingga sebanding dengan sepuluh besar. Senjata suci di peringkat senjata suci. Saat ini, kekuatan rune dan kekuatan garis keturunan hanya berada pada tahap awal penggabungan. Di masa depan, ketika keduanya bergabung dengan sempurna, kekuatannya akan semakin besar. Kekuatan seratus penetrasi, kekuatan tubuh suci. Sepuluh Sein Weapons teratas di Sein Weapon Ranking. Ledakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton menjadi gempar. Kita harus tahu bahwa hadiah untuk tiga teratas dalam pertempuran jimat surgawi adalah Tung Ku Yang, yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat senjata suci, dan Rantai Nebula, yang berada di peringkat ke-9. Dua item ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang mengeluarkan air liur. Dan sekarang, Chi Jueksin seorang diri telah menciptakan senjata suci yang tidak kalah dengan dua harta karun tersebut. Seberapa mengerikankah ini? Mulai sekarang, berapa banyak senjata suci di daftar peringkat yang akan muncul di kota Pulau Paus? Memikirkannya saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Tuan kota muda terlalu menentang surga. Apa yang akan terjadi di masa depan? Dia pasti akan menjadi rune master tingkat Song di masa depan. Chi Jueksin, yang terkuat. Chi Jueksin, juara. Tanpa keraguan. Evaluasi berakhir, dan akhirnya tiba waktunya penilaian. Keempat orang di atas panggung saling memandang, lalu menganggup dalam pemahaman diam-diam. Semua orang di luar panggung merasa berdebar-debar. Gongsun Xiao maju selangkah, memandang Chi Jueksin dan Su Lingzu di depannya, dan berkata, Setelah diskusi dengan suara bulat di antara kami berempat, karya Anda berdua sempurna, dan kami memberi Anda nilai penuh. Penuh dengan tanda. Wuss. Dia langsung melewatkan sembilan tanda di tengah, dan memberi mereka nilai penuh. Chi Jueksin mengangkat alisnya sedikit, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Mata indah Su Lingzu sedikit terangkat, dan ada juga riak samar di dalamnya. Namun, segera setelah itu, tatapan Gongsun Xiao tiba-tiba beralih ke Su Lingzu. Meskipun nektar abadi hujan emas yang kamu sempurnakan tidak memiliki cacat, dan rune pembalikan surga dan rune seratus penusuk sama-sama cocok. Tubuh kekebalan emas tidak dapat dipertahankan secara permanen di dalam tubuh, dan kekuatan jiwa seratus bunga tidak dapat dipertahankan secara permanen di dalam tubuh. Itu tidak cukup untuk melawan badan suci Paus Raksasa. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan? Saat kata-kata ini keluar, penduduk kota Pulau Paus sangat gembira. Kastil Zhong Yuan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Semua orang memandang Su Lingzu, hanya untuk melihatnya mengangguk, dan bibir merahnya sedikit terbuka saat dia menjawab tanpa keraguan sedikitpun. Saya setuju. Tidak merendahkan atau sombong. Suara Su Lingzu sangat tenang, tanpa sedikitpun ketidakpuasan. Dari sudut pandangnya, tampaknya tidak terlalu penting siapa juaranya. Namun hal ini tidak terjadi pada Cijueksin. Arogansi masa mudanya dan arogansinya yang liar semuanya terlihat di wajahnya. Dalam sekejap, penonton disambut dengan sorak-sorai dan sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir semua penonton berdiri, dan keempat leluhur memberi selamat kepada Tuan Kota Ciming. Selamat, Tuan Kota. Selamat. Selamat, Tuan Kota Muda. Juara, juara. Sorakan dan teriakan seragam bergema di seluruh dunia. Gongsun Xiao, Qi Yun, dan yang lainnya mengangguk. Yang pertama mengangkat tangannya, dan suaranya yang kuat melonjak seperti air pasang. Dengan ini saya mengumumkan bahwa pemenang pertempuran Jimat Surgawi adalah berdengung, berdengung. Tiba-tiba, pada saat ini, kekuatan yang sangat dahsyat dan menakjubkan menyapu dari belakang alun-alun. Semua orang yang hadir terkejut. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat bahwa masih ada Chou Hen yang terlupakan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang melihat ke samping dan melihat tubuh Chou Hen gemetar, dan pembuluh darah di lengannya menonjol. Energi reiki yang sangat kacau berenang di sekujur tubuhnya. Dan di depannya, nyala api ungu membubum dengan gelisah. Serangkaian rune yang belum tertulis berkedip-kedip, dan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Runenya runtuh. Kekuatannya akan menjadi bumerang, orang ini sedang menggali kuburnya sendiri. Merasakan aura kacau di tubuh Chou Hen, jelas bahwa rune itu akan runtuh. Kali ini, tidak seberuntung yang terakhir kali. Zeng. Saat energi reiki yang terhubung ke beberapa rune terakhir runtuh, diumumkan bahwa energi reiki Chou Hen telah habis sepenuhnya. Pada saat berikutnya, api ungu tiba-tiba membentuk kekuatan kacau dan ganas seperti arus bawah laut dalam. Aura yang sangat berbahaya langsung menyebar. Oh tidak. Kakak Chou Hen. Ye Yao, Long Suansuang, Si Fengzi, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan, suara yang sangat berat dan memekakkan telinga mengejutkan gendang telinga semua orang. Api ungu di depan Chou Hen meledak seperti meteorit, dan kekuatan yang sangat dahsyat, yang sebanding dengan semburan yang menembus bendungan, mengalir menuju Chou Hen. Upil Chou Hen sedikit menyusut, tapi tidak ada rasa takut sedikitpun di mata ungunya yang berkedip. Sebaliknya, mereka penuh keteguhan dan tekat. Berdengung. Melihat bahwa Chou Hen akan menderita serangan balik berbahaya dari Rune, momentum agung yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya lagi tanpa peringatan apapun. Ruangan itu bergetar, dan istana pil lumpur yang mengering segera terisi air laut. Chou Hen mengangkat matanya, dan dua sinar cahaya keluar. Energi Reiki yang perkasa melonjak ke langit, dan momentum yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Master Tato Bumi menyapu ke segala arah. Retakan. Platform di bawah tubuh Chou Hen dengan cepat terbelah, membentuk banyak retakan yang dalam. Bahkan tanah di bawah platform tinggi memiliki retakan besar seperti jaring yang memanjang keluar. Surgawi, Guru Tato Surgawi. Orang ini telah menerobos. Semua orang di lapangan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chou Hen akan masuk ke alam Master Tato Surgawi pada saat kritis seperti ini. Gelombang udara menyebar, dan angin menderu. Api ungu memercik ke seluruh langit, seperti seratus bunga bermekaran. 1024. Gemuruh. Bumi bergetar dan gelombang udara membubung ke langit. Aura yang sangat kuat dan agung menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan. Platform tinggi di bawah Chou Hen langsung dipenuhi retakan dalam yang saling bersilangan. Retakan yang banyak dan padat muncul secara sembarangan. Itu meluas sampai ke bagian bawah platform, seperti jaring laba-laba besar. Surgawi, guru pola Surgawi. Orang itu benar-benar berhasil menerobos. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Tatapan mereka segera beralih dari tengah platform tinggi ke Chou Hen, yang telah dilupakan oleh yang lain. Api ungu tersebar di mana-mana. Chou Hen berdiri di peron, penuh energi, matanya cerah, benar-benar berbeda dari kondisi lemahnya beberapa saat yang lalu. Siapa sangka dia akan masuk ke ranah master pola Surgawi saat energi Reiki abis. Namun dari situasi kacau tersebut, sepertinya ia kembali gagal. Ta! Pada saat inilah dupa di dalam kuali terbakar dengan tenang. Percikan terakhir jatuh di atas meja, mengeluarkan sedikit asap hijau, dan kemudian padam sepenuhnya. Penonton di luar arena merasa sedikit aneh. Liu Yan di bawah panggung mengerutkan kening. Entah kenapa, melihat wajah tenang Chou Hen, ada kegelisahan yang tak terlukiskan di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Kepala keluarga Meng di platform Tuan Rumah berkata, terus umumkan hasil kompetisi. Sui Gen mengangguk sedikit di platform tengah yang tinggi, lalu segera memberi isyarat kepada Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun. Gongsun Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan mengumumkan dengan lantang lagi, dengan ini saya umumkan bahwa pemenang pertempuran jimat surgawi ini adalah mata penonton sekali lagi berbinar penuh harap. Cijueksin memandang penonton dengan jijik, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman puas. Tunggu! Tiba-tiba, suara yang tegas dan berat bergema di sekeliling, dan itu langsung menghentikan Gongsun Xiao untuk mengucapkan paruh kedua kalimatnya. Gongsun Xiao mengerutkan alisnya karena ketidakpuasan. Penonton di luar arena mau tidak mau mengutuk. Kamu gila! Apa yang kamu inginkan? Mengapa Rune Rechoy tidak membunuhnya sekarang? Cijueksin memiliki senyum lucu di wajahnya. Dia memandang Chou Hen dan berkata dengan nada ringan, Ledakan tadi adalah penghormatan bagi saya, bukan? Terima kasih banyak! Jawab Chou Hen dengan cibiran mengejek. Dia berdiri, memancarkan aura yang luar biasa. Masih terlalu dini bagimu untuk tertawa. Hati-hati atau wajahmu akan bengkak ditampar. Setelah mengatakan itu, Chou Hen mengulurkan satu tangan dan kekuatan isap yang kuat dilepaskan. Api ungu yang tersebar di tanah di depannya meninggalkan tanah dan jatuh ke tangan Chou Hen. Penonton terkejut. Chou Hen memegang api ungu dengan satu tangan, seperti penyihir yang mengendalikan api iblis. Berdengung. Kemudian, nyala api itu dengan cepat menghilang. Di bawah nyala api, benda yang mengalir dengan cahaya ungu muncul di depan mata semua orang. Itu tadi. Penonton kaget dan bingung. Bahkan si Feng Zi, Long Suansuang, Mu Feng, Zheng Su, dan orang-orang lainnya terkejut. Dia, benar-benar berhasil, si Feng Zi bergumam. Benda di tangan Chou Hen adalah armor pelindung jantung. Armor pelindung jantung terlihat sangat sederhana dan nyaman, dan ukurannya sebesar rompi. Armornya tidak terlihat terlalu mencolok. Cahaya ungu mengalir di atasnya, seolah-olah ditutupi lapisan api yang tidak jelas. Apa ini? Jangan bilang ini produk jadi. He he, aku khawatir bahkan beberapa ahli prasasti rendahan pun bisa menyempurnakan sesuatu yang lebih baik dari ini. Chou Hen mengabaikan ejekan di luar arena. Dia memegang armor pelindung jantung di tangannya dan berjalan lurus ke tengah arena dengan langkah mantap. Tuan, ini adalah punishment injury armor yang saya sempurnakan, kata Duan Lingtian. Chou Hen menyerahkan armor pelindung jantung kepada Gongsun Xiao dan yang lainnya di platform tinggi. Penonton mau tidak mau merasa bingung. Melihatnya, sepertinya dia tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah. Namun, Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan yang lainnya tidak berniat memperhatikan Chou Hen. Tidak perlu melakukan itu. Gongsun Xiao menjawab dengan dingin. Oh, Chou Hen pura-pura terkejut. Kamu bahkan tidak melihatnya. Bukankah itu tidak adil bagiku? Apakah kamu memerlukan alasan? Tentu saja. Kalau begitu aku akan memberimu alasannya. Eternity Heart Tool Rune bukanlah tandingan dari 100 Penetration Tool Rune. Bahkan jika kamu sudah memasuki level ketiga, setetes Saint Body Origin Blood saja sudah cukup untuk membuatmu kehilangan berhak berdiri di sini. Setiap kata jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Penonton di bawah arena buru-buru menggema dengan keras. Kata yang bagus. Grandmaster Gongsun benar sekali. Orang bodoh ini datang untuk membuat masalah. Usir dia. Saat itu, Chou Hen seperti musuh publik seluruh bangsa. Tidak peduli siapa yang memandangnya, dia merusak pemandangan. Cijueksin, yang tidak jauh dari sana, memandang Chou Hen dengan senyuman yang sangat menghina. Hei hei, kenapa kamu harus membuat dirimu terlihat begitu menyedihkan? Sangat menyedihkan sehingga menyedihkan. Chou Hen tersenyum. Kenapa kamu tidak mencobanya? Mengapa anda tidak mencobanya? Oh, bagaimana? Ini sangat sederhana. Chou Hen menunjuk ke pedang biru di tangan Kiyun dan berkata, Gunakan pedang suci seratus penetrasimu untuk menyerang punishment armorku. Mari kita lihat apa hasilnya. Wow. Kerumunan menjadi gempar ketika mendengar ini. Semua orang terkejut dengan saran Chou Hen. Arogan. Dia terlalu sombong. Itu adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Apa yang sedang dilakukan saudara Chou Hen? Itu adalah senjata yang sebanding dengan 10 senjata teratas di peringkat senjata suci. Bahkan Zheng Su merasa bahwa Chou Hen telah bertindak terlalu jauh. Long Suan Suang, Ye Yao, Hao Xi, Mu Feng dan yang lainnya terdiam saat mereka menyaksikan situasi di arena dengan serius. Apa kamu yakin, Chie Juexin tersenyum penuh minat? Tentu saja, jawab Chou Hen. Kamu mungkin mati, senyum Chie Juexin menjadi lebih sarkastik. Menurutnya, Chou Hen seperti orang bodoh. Chou Hen mengangkat alisnya yang tampan. Kalau begitu, mari kita mulai. Terserah kamu, mata Chie Juexin menjadi dingin saat dia berbicara dengan semangat tinggi. Bagi penonton di luar arena, mereka tidak akan pernah mengeluh karena keadaan menjadi tidak terkendali. Terutama pada kesempatan seperti itu, mereka ingin menyaksikan kekuatan pedang suci seratus penetrasi dengan mata kepala sendiri. Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun saling memandang dan mencibir dengan jijik. Kemudian, Qi Yun mengembalikan pedang suci seratus penetrasi ke Chie Juexin. Di saat yang sama, penjaga rumah gubernur kota mulai membersihkan arena. Semua kontestan di arena kembali ke kursi penonton. Huh, dia tidak tahu besarnya langit dan bumi, teriak tuan keluarga Liu dari platform tinggi tuan rumah. Gubernur, tidak perlu membiarkan orang seperti ini main-main. Usir saja dia, kata majikan dari keluarga Sen. Gubernur Ciming duduk di peron seperti raja dengan jari bersilang di depannya. Tidak ada salahnya mencobanya, jawabnya tenang. Beberapa dari mereka tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa Qi Tong sangat percaya padanya, itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Sial! Suara pedang yang dalam bergema di arena. Dalam sekejap mata, hanya Chie Heng dan Qi Juexin yang tersisa di arena. Ini hanya kompetisi antar senjata. Kedua belah pihak tidak diperbolehkan menggunakan jurus lain dan teknik rune, Sui Gen mengingatkan dengan keras di peron. Teknik rune, hehehe, apakah dia memiliki kualifikasi untuk membiarkan gubernur muda menggunakan teknik rune? Seseorang di antara penonton mengejek. Itu benar, makhluk jelek itu mungkin tidak bisa menerima satu serangan pun dari gubernur muda. Gubernur muda pasti akan menang. Ajari dia bagaimana menjadi seorang pria. Aura tak berbentuk menyapu seluruh dunia seperti angin dingin. Qi Juexin memegang pedang suci seratus penusuk dan memicinkan mata ke arah Chu Heng di depannya. Ini dimulai. Kamu harus berhati-hati. Sial! Bersamaan dengan suara gemetar energi pedang yang keras dan jelas, energi reiki yang kuat disuntikkan ke dalam pedang, dan aura pedang yang kuat meledak. Cahaya biru dan bayangan bersinar terang, dan lapisan riak mengalir ke atas dan ke bawah tubuh pedang. Aliran udara di sekitarnya juga mulai menumpuk secara sembarangan, dan garis-garis bayangan pedang tajam mulai menyebar dari bawah kaki Qi Juexin. Segera, tanda pedang berbentuk spiral yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Aura yang sangat kuat. Semua orang di luar arena sekali lagi merasakan arti dari kata, seratus pedang suci yang menusuk. Mereka bahkan lebih yakin bahwa perilaku Chu Heng tidak diragukan lagi mendekati kematian. Pada saat yang sama, pikiran Chu Heng bergerak, dan punishment injury armor di tangannya juga memancarkan cahaya lembut. Bas dengungan. Kemudian, punishment injury armor berubah menjadi gumpalan pola cahaya ilusi, seperti tanaman merambat ringan berkabut, menyebar di sepanjang lengan Chu Heng ke bagian lain tubuhnya. Seberkas cahaya ungu mengelilingi seluruh tubuhnya. Setelah itu, berkas cahaya menjadi semakin kental, menyatu di dada, punggung, bahu, siku, dan tempat lain Chu Heng. Seolah-olah satu set baju besi telah dibuat, segera berubah menjadi baju besi perang yang menakjubkan. Itu adalah. Melihat perubahan aneh pada tubuh Chu Heng, banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Armor perangnya dipenuhi dengan warna, seolah-olah terbuat dari kristal ungu. Lapisan api tipis menempel pada armor tersebut, menunjukkan aura yang mengejutkan. Huff! Chi Jueksin tersenyum menghina. Sedikit menarik, tapi, aku hanya membutuhkan satu pedang untuk mengirimmu ke dunia berikutnya. Melenguh! Angin kencang bertiup, dan suara gemuruh panjang yang mengejutkan menyebabkan air pasang setinggi langit. Langit tertutup bayangan, awan berubah, dan cahaya biru meluap ke segala arah. Hantu paus biru besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Momentum agung yang tak tertandingi menghancurkan seluruh arena. Semua orang di seluruh arena merasa seolah-olah berada di depan tsunami yang mengejutkan. Chu Heng tampaknya berdiri di puncak badai, menanggung tekanan besar secara langsung. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Chi Jueksin tersenyum dingin, dan matanya melonjak karena niat membunuh. Seiring dengan serangkaian bayangan di udara, Chi Jueksin bangkit dengan pedangnya, menggulung niat membunuh yang tak terbatas, dan menusuk jantung Chu Heng. Mati. Suara mendesing. Pedang itu merobek udara, dan momentumnya sangat kuat. Aliran pedang biru yang tak terhitung jumlahnya terbang mengelilingi pedang. Pada saat ini, seperti pelangi di malam hari, menerangi seluruh arena, mengejutkan langit dan bumi. Penonton di luar arena sepertinya telah melihat adegan tragis Chu Heng ditusuk dadanya oleh Chi Jueksin, dan darah berceceran di mana-mana. Jarak antara keduanya memendek dengan cepat. Pada saat berikutnya, pedang yang dikelilingi oleh bayangan biru mengalir, seperti sinar ilahi, menunjuk ke tubuh Chu Heng. Ledakan. Misalnya saja letusan gunung dan sungai yang berkekuatan sepuluh ribu kati, dan momentumnya seperti petir. Lingkaran gelombang pedang yang bergelombang menyapu ke segala arah, dan lapisan tanah yang tebal runtuh, dan platform tinggi di sekitarnya hancur satu demi satu. Ribuan energi pedang terjalin dan terciprat, bercampur dengan api ungu yang sangat kacau. Detak jantung penonton menjadi tegang, dan kemudian pupil mereka mengecil. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Bahkan ekspresi Gongsun Xiao, Yang Yuan, Qi Yun, dan juri lainnya berubah. Keempat leluhur dan tuan kota Chi Ming juga mengerutkan kening. Adegan Chu Heng terbunuh oleh pedang tidak muncul, dan pedang suci seratus penusup di tangan Chi Juexin tidak menembus dada lawan. Ujung pedang yang tajam menunjuk ke punishment armor di depan Chu Heng, dan rasanya seperti menabrak pelat baja. Lingkaran api ungu menyebar di depan Chu Heng, dan dampak dari pedang suci seratus penusuk terus-menerus menghilang. Chi Juexin juga sangat terkejut. Dia memandang Chu Heng, yang ditunjuk oleh pedang suci, dengan tidak percaya. Anda. Chu Heng seperti batu besar, berdiri di tempat tanpa bergerak, dan ada cahaya ungu samar berkedip di kedalaman matanya. Hanya itu yang kamu punya. Itu adalah sebuah provokasi yang tidak terselubung. Chi Juexin sangat marah, dan matanya melonjak karena kejam. Kamu mendekati kematian. Melenguh. Begitu suaranya turun, hantu paus raksasa yang muncul di langit seperti binatang dewa yang bergegas turun dari langit, runtuh dengan momentum tanah longsor. Chu Heng mencibir dengan jijik, dan aura transcendent yang tak tergoyahkan keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Lingkaran cahaya ungu menyebar, dan sepasang sayap bayangan ungu yang mempesona tiba-tiba terbuka di bagian belakang punishment armor. Cahaya dan bayangan mengalir di sayap bayangan yang terbentang, dan dengan cepat menyatu membentuk sepasang mata yang aneh dan jahat. Bang, suara ledakan yang sangat berat terdengar. Kekuatan ribaun yang sangat kuat yang sebanding dengan arus bawah laut dalam melonjak keluar dari tubuh Chu Heng. Gambar paus biru di langit di atas alun-alun segera meledak menjadi serpihan hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Lingkaran ungu yang megah melonjak, dan Cijuexin langsung terguncang, dan hanya berhenti setelah mundur puluhan meter. Anda. Cijuexin yang berhenti terkejut dan marah, dan saat dia akan marah lagi, suara, ding, yang jelas mengejutkannya. Pedang suci seratus penusup di tangannya tiba-tiba patah di tengahnya, dan sebila pedang tajam diam-diam tergelincir ke tanah. 1025. Ding. Suaranya yang tajam terdengar di telinga penonton, tapi sangat menusuk telinga. Murid semua orang di pulau jade spiral menyusut dengan hebat. Saat pedang suci seratus penusup di tangan Cijuexin patah, alun-alun, yang menampung puluhan ribu orang, tiba-tiba menimbulkan keheningan yang mematikan. Wuss. Seratus pedang menusup tidak lagi tajam. Keheranan, kebingungan, ketidakpercayaan, dan keterkejutan yang mendalam. Segala macam emosi negatif yang tak terduga memenuhi wajah setiap orang. Pedang suci yang bertuliskan pola seratus pedang menusup dan kekuatan garis keturunan dari tubuh suci paus raksasa benar-benar hancur. Cijuexin memandangi pedang patah di tangannya dengan heran, tidak mampu bereaksi sejenak. Melihat Cuhan lagi, baju perang yang menutupi tubuhnya seperti milik seorang jenderal ilahi, mengesankan dan mendominasi tiada taraf. Lapisan garis ungu seperti api terus berkedip dan berdenyut, dipenuhi cahaya dan warna, mewah dan sakral, seperti helm dewa perang. Sesuatu seperti besi tua juga bisa memenangkan kejuaraan. Mata Cuhan menjadi dingin, dan matanya yang tajam menatap langsung keempat hakim, Gongsun Xiao, Yang Yuan, Qi Yun, dan Sui Gen. Ini adalah interogasi. Dan tamparan di wajah. Menabrak. Dalam sekejap, seluruh penonton menjadi ribut dan kacau. Wajah Gongsun Xiao, Yang Yuan dan dua lainnya sangat suram, dan hati mereka bisa dikatakan dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Penilaian yang percaya diri dan lugas dari para juri barusan tiba-tiba menjadi sebuah tamparan di wajah. Meski begitu, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Besi tua. Dua kata dingin itu berat dan kuat. Tidak hanya menamparkan para juri, tetapi juga menamparkan keras wajah Cijueksin, dan juga menamparkan wajah banyak orang di kota Pulau Paus. Suasana di luar arena menjadi semakin kacau, dan kebisingan menjadi semakin riuh. Apakah ini mimpi? Itu tidak benar, pasti ada masalah. Saya tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Baju besi macam apa itu? Itu bahkan bisa mematahkan pedang suci seratus penusuk. Selain itu, itu adalah artefak suci yang menyatu dengan kekuatan garis darah suci. Semua orang memandang Cuihen dengan mata penuh kebingungan yang tak ada habisnya. Siapa orang ini? Su Ling Su, Zuo Yuhan, Song Xiu, Su Yifeng, Liu Yan, dan para jenius lainnya di dalam dan di luar arena memiliki pandangan yang mendalam di mata mereka. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Penandaan alat jantung keabadian tingkat ketiga menggunakan alat tersebut sebagai suplemen untuk menampilkan kekuatan dalam bentuk material. Dengan kata lain, itu adalah teknik rune unik yang menyempurnakan kekuatan menjadi senjata. Dan kali ini, Cuihen menggunakan kekuatan mata setan bintang lima untuk menempanya menjadi baju zirah. Kekuatan mata setan bintang lima terutama untuk pertahanan. Selama pertempuran di wilayah Langit Hitam Kesetra, Cuihen yang basis budidayanya hanya berada di tahap mendalam bumi mengandalkan pertahanan absolut dari perisai luka hukuman untuk secara berturut-turut membunuh dua tetua tahap mendalam surgawi dari Lembah Innocence dan Sekte Tai King. Setelah itu, selama pertempuran di Istana Thunder Sein, Cuihen bahkan menggunakan punishment wound shield untuk menahan dua pukulan berat Lei Yao Keong. Siapakah Lei Yao Keong? Dia adalah pemimpin suci dari Istana Sein Guntur, salah satu tokoh dikdaya teratas di tahap abadi kuno. Tubuh suci Guntur miliknya memiliki daya ledak yang sangat kuat. Meskipun dampak pedang Cui Jueksin kuat, itu bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan Lei Yao Keong. Di sisi lain, punishment wound armor yang disempurnakan dengan kekuatan mata iblis bintang lima hampir sama dengan punishment wound shield. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki tanda seratus alat penusuk? Lalu bagaimana jika dia memiliki garis keturunan fisik suci Paus Raksasa? Bahkan jika dia menggabungkan keduanya, itu masih kalah dengan garis darah mata iblis, salah satu dari sepuluh fisik suci terkuat. Dengeng dengungan. Pola cahaya ungu yang mengelilingi tubuh Cui Heng perlahan surut. Punishment battle armor yang menutupi tubuh Cui Heng juga menghilang. Di luar arena, Mu Feng, Hao Zi, Ye Yao, dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Beberapa dari mereka mengangkat tangan dan bersorak, bertepuk tangan dan bersorak. Bagaimana dia bisa begitu tampan? Kakak Cui Heng, kamu akan menang. Si Feng Zi menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, keajaiban benar-benar terjadi. Pada saat itulah tepuk tangan meriah terdengar dari satu sisi kursi penonton. Semua orang terkejut pada awalnya. Orang yang bertepuk tangan adalah Song Siu dari Kastil Song Yuan. Lalu, Su Lingzu juga bertepuk tangan ringan. Seperti reaksi berantai, tepuk tangan semakin keras. Sementara itu, ekspresi Cijuexin menjadi semakin dingin. Cui Heng meliriknya dengan dingin, lalu melihat kestantuan rumah dan berkata, saya ingin perahu emas awan mengalir. Apakah Anda keberatan? Hadiah untuk tiga besar dalam pertempuran jimat surgawi. Perahu emas awan mengalir, tungku yang, dan rantai nebula. Tujuan Cui Heng hanya untuk flowing cloud golden boat. Para juri diam-diam mengalihkan pandangan mereka ke penjaga istana Ciming. Di saat seperti ini, satu-satunya yang bisa menjaga ketenangannya adalah orang seperti raja dengan otoritas tertinggi. Citong mengangkat matanya yang dingin dan melihat ke bawah dari atas. Dengan tatapan yang dalam, dia menatap Cui Heng yang berada di bawahnya. Suasana di arena tampak tegang. Berikan padanya. Setelah hening beberapa saat, dua kata tenang keluar dari mulut Citong. Ya, penjaga istana. Sui Heng menjawab dengan hormat. Kemudian, dia berjalan ke meja panjang tempat tiga harta karun itu ditempatkan. Dengan lambayan tangannya, gelombang udara yang kuat mengangkat gulungan di tengah dan terbang menuju Cui Heng. Ta! Cui Heng mengangkat tangan kirinya dan terus memegang gulungan itu di telapak tangannya. Terasa tebal dan berat, jadi Cui Heng memasukkannya ke dalam sakunya tanpa ragu. Terima kasih. Jawab Cui Heng dengan tenang. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Han Yi Kuan, Mu Feng, dan Long Suan Suang juga berdiri dan meninggalkan tempat duduk mereka. Karena dia telah mendapatkan perahu emas awan mengalir, tidak perlu lagi tinggal. Dengan perahu emas awan mengalir ini, dia tidak perlu mengeluarkan banyak batu kristal purba untuk menaiki perahu emas awan mengalir yang besar itu, dan dia tidak memerlukan izin masuk apapun. Tunggu. Saat Cui Heng mengambil beberapa langkah, suara dingin Cui Jueksin membekukan beberapa dari mereka. Semua orang yang hadir terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ada yang lain. Cui Heng berbalik dan menatapnya dengan tenang. He he. Senyuman sembrono muncul di wajah Cui Jueksin. Ini juga merupakan senyuman, tanda tangannya. Mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia akan selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga saat ini. Cui Jueksin melirik Cui Heng, lalu berbalik dan berkata kepada Ciming, Ayah, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Apa itu? Ciming menjawab dengan tenang. Sebenarnya, orang-orang ini adalah pengkhianat yang tidak mengikuti jalan yang benar. Suaranya nyaring dan jelas. Cui Jueksin menunjuk ke arah Cui Heng dan berteriak. Pengkhianat. Semua orang yang hadir tercengang. Mu Feng sangat marah sehingga dia hampir melompat dan memarahi. Kamu bajingan. Kamu tidak boleh kalah, bukan. Beraninya kamu memfitnah kami. Beraninya kamu, para penjaga rumah gubernur kota berteriak. Apa? Apakah Anda ingin menindas kami dengan angka? Mu Feng ingin memarahi lagi, tapi Cui Heng sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Namun, Cui Jueksin melanjutkan, kelompok orang ini mencuri hewan peliharaan yang dipelihara tuan muda ini, binatang yinyang, noni. Binatang yinyang, noni. Wow. Keributan kembali terjadi di alun-alun. Tatapan semua orang serentak tertuju pada kucing hitam dan putih di pelukan yeyao. Itu benar-benar binatang yinyang, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Aku sudah lama melihatnya, tapi kupikir itu adalah binatang yinyang yang lain, aku tidak menyangka itu adalah binatang yang sama. Itu dicuri. Yeyao buru-buru menjelaskan tuduhan yang tiba-tiba itu, bukan seperti itu. Dia membuang noni, jadi kami menjemputnya. Kamu bilang aku membuang noni. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Saya mengadopsi noni ketika lahir, dan itu sudah lebih dari tiga tahun. Mengapa saya membuangnya? Sekalipun Anda ingin mencari alasan, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Cui Jueksin tersenyum tipis, alisnya penuh rasa jijik. Dengan jawaban seperti itu, penjelasan Yeyao tampak lemah. Dia hanya berharap noni angkat bicara dan menjelaskan alasan di baliknya. Cui Heng memandang Cui Jueksin dengan tenang, mengapa kamu baru memikirkan ini sekarang? Pertempuran jimat surgawi masih berlangsung, saya tidak ingin merusak prosesnya karena masalah pribadi. Baru saja, kompetisi telah berakhir, tetapi Anda tidak berniat mengembalikan noni kepada saya. Saya memberi Anda kesempatan, tapi kamu tidak menyadarinya. Saya mengagumi kemampuan Anda untuk memutarbalikkan kebenaran. Sebagian besar warga kota Pulau Paus mengetahui bahwa binatang Yin Yang, noni, memang dibesarkan oleh Cui Jueksin. Sekarang noni ada di tangan Yeyao, semua orang merasa dia salah. Pada saat ini, penjaga istana Citong berbicara, semuanya, kursi ini berharap bahwa ini hanya sebuah kesalahpahaman. Untuk saat ini, saya ingin mengundang kalian semua untuk tinggal di istana penjaga selama beberapa hari. Setelah masalah ini selesai diselidiki, kursi ini akan mengusir kalian semua. Nada suaranya lembut, dan matanya tenang. Perlakuan sopan Citong telah mendapatkan rasa hormat yang tulus dari orang banyak. Namun, Cuihen menatap wajah bermartabat Citong, yang seperti wajah penguasa yang memegang kekuasaan, dengan tatapan yang dalam. Meninggalkan. Apakah mudah untuk tinggal selama beberapa hari? Akankah mereka benar-benar bisa pergi tanpa cedera? Tidak. Kata tegas dan tegas keluar dari mulut Cuihen. Semua orang yang hadir semakin tercengang. Pihak lain sebenarnya menolak permintaan Ciming. Kita harus tahu bahwa tidak ada seorangpun di kota Pulau Paus yang berani melakukan ini. Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Cijueksin diam-diam merasa senang. Tampaknya masalah ini bisa diselesaikan secara lebih langsung. Sudut mulut Cuihen melengkung. Dia sama sekali tidak takut dengan tekanan Ciming yang seperti gunung. Kami tidak terbiasa dengan kehidupan mewah di kediaman tuan kota. Saya juga tidak ingin tinggal di kota Pulau Paus. Nada suaranya masih tegas. Suasana berangsur-angsur berubah menjadi dingin dan husuk. Berbagai orang jenius, serta para tamu dan warga dari berbagai daerah, semuanya memasang ekspresi serius. Heh, sungguh sombong, Zuo Yuhan tertawa mengejek, nadanya agak dingin. Su Lingzu sedikit mengernyit, matanya yang indah tertuju pada sisi wajah Cuihen yang luar biasa tampan. Baru beberapa hari berlalu, namun pemuda yang tampak seperti pejalan kaki ini semakin menarik perhatiannya. Mata Ciming sedikit dingin, begitu pula nadanya. Kesabaran saya tidak terlalu baik. Anda harus tahu bagaimana menghargai kesempatan ini. Ancaman. Ancaman yang tidak terselubung. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Pada saat ini, Cuihen telah memicu kemarahan, penguasa, ini. Namun, ekspresi Cuihen tidak berubah sama sekali. Dia menatap langsung ke mata Ciming. Kesabaranku juga sangat buruk. Kata-katanya yang dingin seperti es. Penampilan Cuihen sekali lagi melampaui ekspektasi semua orang. Cui Juexin tersenyum. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, tapi juga sesuatu yang paling ingin dia lihat. Kalahkan dia. Iya. Segera setelah perintah diberikan, selusin penjaga kediaman tuan kota yang memegang tombak dingin berlari keluar dari luar arena. Mereka langsung menyerang pesta Cuihen dengan aura tegas dan tegas. Mata Cuihen berkilat dingin, dan jantungnya bergetar. Gemuruh. Seiring dengan momentum petir, dengan itu sebagai pusatnya, sambaran petir biru tua yang tak terbatas langsung berkembang dari pusatnya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam dan jeritan panik terdengar. Percikan api dan busur listrik terbang bersamaan. Bahkan sebelum para penjaga bisa mendekati Cuihen, mereka semua dikirim terbang. Para penjaga jatuh ke tanah dengan kacau, dan mereka bahkan tidak bisa bangun. Beraninya kamu menyerang di depan tuan kota. Para leluhur dari keluarga Liu dan keluarga Shen, yang telah lama tidak mampu menahan niat membunuh mereka, semuanya sangat marah. Karena Liu Yan dan Shen hulumpuh, kedua leluhur ini juga sangat membenci Cuihen. Sebelumnya, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas. Sekarang, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan besar ini? Patriar keluarga Liu adalah orang pertama yang bergegas keluar dari tempat tuan rumah. Aura yang agung dan mengerikan, seperti gunung, menghantam Cuihen di depannya. Orang sombong yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, berlututlah. Berdengung. Patriar keluarga Liu menyerang dengan telapak tangannya. Momentum telapak tangan yang kuat seperti lautan badai, dan dampak yang luar biasa tercurah, menimbulkan serangkaian gelombang udara yang meneru. Semua orang di lapangan dikejutkan oleh momentum Patriar keluarga Liu dan terus melangkah mundur. Telapak tangan lawannya sepenuhnya ditujukan untuk mengambil nyawa Cuihen. Huh. Cuihen tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengulurkan dua jari di satu tangan dan melambaikan tangannya. Swash. Dengan suara angin yang kencang, sekelompok bayangan pedang hijau tua menyapu langit dan terbang menuju Patriar keluarga Liu dengan momentum menembus langit. Bayangan pedang itu seperti seberkas cahaya, dan secepat terbang. Serangkaian hantu cahaya pedang mengejutkan dunia. Hai. Suara tajamnya mengejutkan penonton. Murid dari Patriar keluarga Liu berkontraksi dengan erat. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Saat berikutnya, darah terciprat. Bayangan pedang hijau menembus seluruh telapak tangannya dan terbang keluar dari belakang. Apa? Semua orang di lapangan menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat yang sama, Patriar keluarga Sen, yang tidak menyadari apa yang telah terjadi, tiba-tiba berdiri, dan kekuatan batin sejati di luar tubuhnya melonjak seperti api. Mendesis. Mendesis. Namun, detik berikutnya, sinar petir biru tua yang menyilaukan tiba-tiba melintasi alun-alun. Dengan momentum yang mengejutkan dan cahaya ilahi yang mengalir, itu langsung menuju ke tenggorokan Patriar keluarga Sen. Wajah Patriar keluarga Sen berubah secara dramatis. Dengan tergesa-gesa, dia mundur dengan cepat. Namun, pancaran petir itu seperti seberkas cahaya yang melayang di udara, menelusuri Patriar keluarga Sen sampai ke tengah tribun. Tidak, Patriar keluarga Sen berseru dengan panik. Wuss. Namun, ujung pancaran petir berhenti dengan mantap ketika jaraknya kurang dari 5 cm dari tenggorokan Patriar keluarga Sen. Semua orang di lapangan merasa jantungnya berdebar-debar. Cuhan mengangkat satu tangan, dan sinar petir yang menyilaukan seperti cahaya ilahi menyapu dari telapak tangannya. Seperti laser, momentumnya sangat mengejutkan. Huff. Melihat Patriar keluarga Sen yang dilanda panik, Cuhan mencibir dengan jijik. Dia mengarahkan lengannya ke bawah, dan sinar petir biru tua seperti laser juga menebas. Bang. Ledakan. Dalam sekejap, puing-puing beterbangan kemana-mana. Sinar petir yang dahsyat itu seperti pedang dewa yang tak terkalahkan, langsung membelah celah yang dalam di tengah-tengah mimbar tuan rumah. Itu seperti batu bata atau tahu yang dibelah. Di mimbar, Gongsun Xiao, Yang Yuan, Qi Yun, dan dua leluhur lainnya semuanya terkejut dengan momentum ini dan terpaksa mundur. Retakan padat muncul di mimbar, memanjang hingga ke kaki penjaga istana Ciming. Bersenandung. Momentum yang tak tertandingi mengejutkan penonton, dan dalam sekejap, dia mengalahkan dua leluhur berturut-turut. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, itu langsung menerangi langit dan bumi. Debu beterbangan di udara, dan embun beku menari-nari di udara. Chu Hen menatap dingin ke mata Ciming yang berkedip. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku juga sangat tidak sabar. Jika kamu berani menjadi agresif lagi, aku tidak keberatan, mengganggu hidup dan matimu. Ledakan. Ancaman. Itu jauh lebih langsung daripada ancaman yang dikeluarkan oleh Ciming. Semua orang di lapangan tercengang. Siapa sebenarnya orang ini? Kita harus tahu bahwa orang di depannya adalah eksistensi di alam abadi kuno. Dunia ini terlalu gila. Tatapan mereka berbenturan seperti pedang. Mata Ciming sedikit menyipit, tapi dia masih duduk di mimbar. Siapa kamu sebenarnya? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Mata Chu Hen seperti obor. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan dingin. 1026. Provinsi Timur yang menang, Chu Hen. Kata-katanya sedingin es. Mata Chu Hen seperti obor, dan auranya seperti gulungan ombak laut. Wow. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya di luar arena. Provinsi Timur yang menang. Mungkinkah? Saya ingat sekarang. Benar? Penguasa ketiga dari Provinsi Timur yang menang, Chu Hen. Di mana aku pernah mendengar nama, Chu Hen, sebelumnya. Jadi dialah yang menghancurkan Istana Thunder Sein. Satu kata menimbulkan ribuan riak. Kata-katanya membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Dalam sekejap, seluruh pulau jadi spiral menjadi gempar. Pikiran kabur semua orang langsung menjadi jelas. Terutama para tamu dari Benua Timur. Beberapa bulan lalu, nama, Chu Hen, bagaikan matahari di langit yang dikenal oleh masyarakat dari berbagai provinsi dan wilayah di Benua Timur. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa penguasa muda ketiga provinsi itu akan benar-benar muncul di kota Pulau Paus. Terlebih lagi, mereka tidak mengharapkan dia untuk berpartisipasi dalam pertempuran Jimat Surgawi sebagai perapal pola. Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagai orang-orang dari Benua Timur, mereka secara alami tahu tentang kejeniusan mengerikan yang telah menjungkir balikkan provinsi Timur yang menang dan membantai jutaan nyawa sendirian. Hanya sedikit orang yang tidak tahu betapa hebatnya keributan yang terjadi. Kekuatan kelas satu dari provinsi Timur Kemenangan, Dinasti Surga, telah diratakan di kota Kekaisaran, dan Lemba Innocence telah dibantai. Bahkan Istana Guntur Sein, salah satu dari tiga kekuatan besar, telah dicopot oleh Chu Hen. Dalam pertempuran itu, Guru Suci Istana Suci Guntur telah tewas di tempat, dan anggota sekte lainnya telah diusir. Setelah pertempuran itu, Gunung Kun Liu menggantikan Istana Sein Guntur. Dan pemuda itu, yang tangannya berlumuran darah jutaan orang, telah menjadi penguasa ketiga di provinsi tersebut, nomor dua setelah Master Sekte dari Sekte Dunia Segudang Kiao Yong dan Master Sekte dari Istana Jiuhua, Singyi. Setelah beberapa bulan, ketika semua orang mendengar nama ini lagi, masih banyak keterkejutan di hati mereka. Itu sebenarnya dia, mata indah Su Lingzu sedikit menyipit, dan ada beberapa fluktuasi di matanya. Meskipun Kastil Zhongyuan dan kota Pulau Paus berada di lautan di luar Benua Timur, mereka masih mendengar satu atau dua hal tentangnya. Hanya saja pengetahuan mereka tidak sedetail yang dimiliki Benua Timur. Zuo Yuhan, Song Xiu, Su Yifeng, dan para jenius lainnya tampak serius. Ini, wajah Zheng Su penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Ternyata Cu Hen yang akhir-akhir ini memanggilnya saudara, memiliki latar belakang yang bagus. Faktanya, Zheng Su sudah lama merasa bahwa Cu Hen dan kelompoknya bukanlah orang biasa, namun dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan mereka. Kekacauan di luar tidak meredakan suasana di alun-alun. Udara antara Cu Hen dan Chi Ming semakin dingin. Segera, alun-alun kembali sunyi. Sepasang mata serius menatap dua orang di depan mereka. Salah satunya adalah penguasa kota Pulau Paus yang tak tergoyahkan. Yang lainnya adalah penguasa wilayah yang telah menunjukkan kecemerlangannya yang tak tertandingi. Percikan api yang tak terlihat berterbangan, dan hati semua orang menegang. Pilihan apa yang akan diambil Chi Ming selanjutnya? Mata Chitong dipenuhi dengan niat yang dalam saat dia menatap Cu Hen yang berada di bawah panggung. Setelah hening lama, sudut mata Chi Ming menjadi dingin, dan dia perlahan melontarkan beberapa kata. Tinggalkan binatang Yin Yang, dan kamu bisa pergi. Fiuh! Orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Sepertinya konflik yang lebih hebat tidak akan terjadi. Meskipun banyak orang yang datang hanya untuk menonton pertunjukan, dengan banyaknya orang yang hadir, sulit untuk menjamin bahwa situasi tidak akan berubah menjadi kacau jika kedua belah pihak mulai bertengkar. Mendengar ini, Ye Yao langsung tegang. Tanpa sadar ia memeluk Noni erat-erat, seolah tak tega melihatnya. Dia tahu bahwa jika mereka meninggalkan binatang Yin Yang, itu pasti akan menemui akhir yang sangat menyedihkan. Namun, Cu Hen sangat tenang menghadapi permintaan Chi Ming. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, menurutku penguasa kota tidak berniat membiarkan kita pergi. Terlebih lagi, binatang Yin Yang tidak akan tertinggal. Tatapan Chi Ming menjadi dingin, dan kilatan dingin muncul di matanya. Di sisi lain, ekspresi Chi Juexin menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tegas, Hef, kami murah hati dan tidak akan melanjutkan masalah ini. Apa lagi yang kamu inginkan? Apa lagi yang kamu mau? Saat Chi Juexin selesai berbicara, aura yang tak tergoyahkan dan transcendent datang runtuh seperti gunung. Angin kencang dan sedingin es menyerang seluruh area, dan hawa dingin yang menusup tulang langsung mengalir ke dalam jiwa Chi Juexin. Bang, suara terdam terdengar. Lutut Chi Juexin ditekuk, dan dia dengan paksa berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Tatapan dingin Cu Hen tiba-tiba beralih ke Chi Juexin, dan cahaya ungu aneh yang menyebabkan jantung seseorang berdebar berkedip di matanya. Tatapan Cu Hen yang seperti dewa menatap lurus ke wajah pucat Chi Juexin. Huff, sampah sepertimu berani mengkritikku. Jika aku ingin membunuhmu, satu gerakan saja sudah lebih dari cukup. Sampah. Dua kata yang berat dan kuat ini bagaikan palu berat yang tanpa ampun menghantam hati setiap orang yang hadir. Chi Juexin, penguasa muda kota Pulau Paus, dipuji sebagai seorang jenius pembuat prasasti mengerikan yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Saat ini, dia langsung dianggap sebagai sampah oleh Cu Hen. Mendominasi, mengejutkan, terlebih lagi, provokatif. Di depan tuan kota Chi Ming, dan di depan puluhan ribu warga kota Pulau Paus, Cu Hen secara langsung menunjukkan apa artinya mendominasi dan marah. Pada saat ini, semua elit muda di arena langsung dibayangi, dan banyak jenius yang direduksi menjadi sekadar foil. Hal ini terutama terjadi pada kejeniusan keluarga Liu, Liu Yan. Dia benar-benar tercengang. Baru sekarang dia memahami dengan tepat seberapa besar kesenjangan antara Chi Juexin dan Cu Hen. Aura yang dilepaskan saja sudah cukup untuk membuat pihak lain berlutut di tanah, tidak bisa bangun. Perbedaan macam apa ini? Para penjaga kediaman tuan kota juga sangat khawatir, dan mereka semua mengelilinginya dengan tombak dingin mereka. Berhenti! Jangan berani-berani menyakiti tuan kota muda. Tindakan Cu Hen sekali lagi melebihi ekspektasi semua orang. Semua orang awalnya mengira pihak lain akan berhenti saat dia berada di depan, dan meninggalkan binatang yin yang di belakang. Bagaimanapun, ini adalah kota Pulau Paus, bukan Provinsi Timur yang menang. Bagaimana beberapa orang ini bisa mengalahkan seluruh kota? Wajah Ciming sudah tertutup lapisan es yang tebal, dan suaranya sedalam salju di bulan Desember. Aku khawatir kamu tidak ingin pergi lagi. Namun, aura Cu Hen tidak berkurang, melainkan meningkat. Melihat kembali ke arah Ciming, dia berkata dengan arogan, sejak saya masuk ke kota Pulau Paus, saya telah menoleransi tindakan Anda berkali-kali. Anda tidak hanya menolak memberi saya izin, tetapi setelah saya memenangkan pertempuran jimat surgawi dan memperoleh perahu emas awan mengalir, Anda menjebak saya. Bagaimana saya bisa mentolerir ini? Saya, Cu Hen, tidak ingin menimbulkan masalah, tapi saya jelas tidak takut akan hal itu. 1027. Hari ini, jika aku, Cu Hen, ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Mendominasi, liar. Setiap kata dipenuhi dengan arogansi. Bahkan di depan ahli tahap kekalkuno, Ciming, mata Cu Hen melonjak dengan arogansi yang tak ada habisnya. Sejak dia melangkah ke kota Pulau Paus, Cijuexin terus-menerus bersikap sombong. Untuk menghindari konfrontasi langsung, Cujhen hanya bisa mendapatkan perahu emas awan mengalir melalui pertempuran jimat surgawi. Namun, pembingkaian pihak lain yang tidak tahu malu akhirnya menyentuh keuntungan Cujhen. Saat dia melampiaskan amarahnya, Cijuexin berlutut di depannya seperti burung yang terkejut hanya dengan dentingan tali busur. Kata, Sampah, bagaikan tamparan keras di wajah orang jenius nomor satu di kota Pulau Paus. Itu adalah tamparan keras di wajah warga kota Pulau Paus yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Cijuexin, yang sedang berlutut di tanah dan ditekan oleh aura Cu Hen hingga dia bahkan tidak bisa berdiri, semua orang yang hadir merasakan kekecewaan yang besar. Sejak awal, warga kota Pulau Paus telah memuji Cijuexin setinggi langit, sambil meremehkan Cujhen. Sekarang, Cujhen tanpa ampun menginjak-injak martabat Cijuexin. Provinsi timur yang menang, Cujhen. Tuan ketiga provinsi ini. Usai keributan, suasana semakin mencekam. Di belakang Cujhen, mata si Fengzi menjadi gelap saat dia bergumam, sepertinya kita harus menggunakan metode kedua untuk pergi. Beberapa hari sebelum pertempuran jimat surgawi, si Fengzi bertanya kepada Cujhen tentang niatnya. Pada saat itu, jawaban Cujhen adalah bahwa pertempuran jimat surgawi hanyalah salah satu metode untuk meninggalkan kota Pulau Paus. Pada saat itu, si Fengzi masih tidak mengerti metode lain apa yang dibicarakan Cujhen. Sekarang, sepertinya itu adalah metode kedua. Pedang terhunus dan perkelahian bisa terjadi kapan saja. Para penjaga istana Tuan Kota sudah berkumpul di sekitar alun-alun. Masing-masing dari mereka memegang tombak di tangan mereka, dan mata mereka dingin dan tajam. Tuan Kota Ciming masih duduk di mimbar Tuan Rumah. Matanya yang dingin bagaikan raja yang hendak marah, membuat hati orang berdebar-debar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Ciming berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tinggalkan binatang yin yang dan kalian semua bisa nyahlah. Cujhen menyeringai dan menjawab tanpa ragu, bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Kurang ajar. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang sangat dingin muncul dari tubuh Ciming. Kamu yang meminta. Saat dia selesai berbicara, Ciming mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Gemuruh, dalam sekejap, seperti aliran deras yang menerobos bendungan, banjir besar dan dahsyat langsung mengalir menuju alun-alun dan melonjak menuju Cujhen. Air yang megah itu seperti air terjun besar yang mengalir deras. Platform tinggi di alun-alun hancur berkeping-keping satu demi satu. Penonton di luar alun-alun menjadi pucat karena ketakutan dan mundur satu demi satu. Huff, sudut mulut Cujhen melengkung membentuk senyuman mengejek. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Kenapa kamu harus menahan niat membunuh di dalam hatimu? Segera setelah itu, Cujhen menggerakkan telapak tangan kirinya dan lingkaran energi bintang tujuh yang berputar cepat berkumpul dan menari di telapak tangannya. Cahaya putih keperakan yang indah itu bagaikan pancaran suci tujuh bintang. Kekuatan murni dan agung berubah menjadi bayangan telapak tangan yang sangat besar yang meledak. Bang! Bayangan palem besar yang membeku langsung bertabrakan dengan air terjun yang seperti ribuan binatang berlari kencang. Kekuatan telapak tangan yang sangat ganas dan banjir yang tak berujung berpotongan segera meletus menjadi gelombang dahsyat yang membumbung ke langit. Gelombang dahsyat menyapu ke segala arah dan gelombang besar menghantam platform tinggi auditorium satu demi satu. Bang! Kekuatan kekerasan menghancurkan kursi penonton di sekitarnya satu demi satu, dan seluruh tempat menjadi kacau balau. Su Lingzu, Zhuoyuhan, Song Xiu, Su Yifeng, dan banyak orang jenius lainnya mundur ke udara. Adapun orang-orang biasa dengan budidaya yang lebih lemah dan tidak memiliki budidaya, mereka langsung tersebar ke segala arah. Cijueksin, yang paling dekat, terlempar dan jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Bertarung. Itu meletus dalam sekejap. Melihat Chuheng yang melepaskan energi bintang tujuh yang kuat, mata Cijming menjadi semakin dingin. Ini adalah pertama kalinya seseorang bersikap tidak hormat padanya. Apalagi di kota Pulau Paus. Huff, seorang kultifator alam mendalam langit tingkat tujuh yang berani berteriak di hadapanku. Aku akan memberitahumu betapa bodohnya tindakanmu. Bang! Aura yang kuat melonjak. Dengan satu tangan menghadap ke bawah, Cijming dengan lembut menepuk sandaran tangan kursinya. Kemudian, aura yang sangat kejam dan agung muncul dari tanah. Gemuruh. Tanah di depan Chuheng runtuh lapis demi lapis seperti gunung berapi yang meletus. Seekor naga air besar menerobos tanah dan menerkam ke arah Chuheng. Energi naga air. Mengaum. Di bawah tekanan aura seperti gunung, mata Chuheng yang sedikit menyipit mencerminkan naga besar yang menerkam ke arahnya. Sosoknya segera bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan memantul ke belakang. Bang! Pada saat berikutnya, naga air menyerang tempat Chuheng berada sedetik yang lalu. Bumi bergetar, seluruh pulau jadi spiral berguncang, dan tetesan air serta gelombang yang memenuhi langit sekali lagi mengalir ke alun-alun besar. Serangan biasa dari pakar alam abadi kuno bisa dikatakan menggemparkan dunia. Orang-orang biasa di sekitarnya tidak bisa menahan kekuatan kekerasan ini. Satu persatu mereka diguncang hingga terbalik dan pusing. Bahkan ada yang mengalami luka dalam dan muntah darah. Mendengar ratapan di sekelilingnya, mata Chuheng menjadi gelap saat dia memandang dengan jijik pada Chiming di bawah. Sebagai penguasa sebuah kota, pihak lain bahkan tidak peduli dengan kehidupan warga kota Pulau Paus. Tidak perlu berpikir bahwa pasangan ayah dan anak Chiming ini akan cukup murah hati untuk membiarkan mereka pergi dengan selamat. Setelah mengalami begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, Chuheng telah melihat segala macam bahaya di dunia. Bahkan jika dia menyerap pada Yin Yang Bis Noni, dia takut Chiming akan memimpin sejumlah besar ahli untuk mengejarnya. Ini bukan dugaan Chuheng. Karena mata Chiming jelas mengandung niat membunuh yang sangat jahat. Seperti yang dipikirkan Chuheng, Chiming memang tidak berniat melepaskan pihak lain. Karena statusnya sebagai penguasa ketiga di Provinsi Timur Kemenangan, dia sempat merasa was-was, namun itu masih jauh dari titik di mana dia bisa membuat Chiming menyerah. Meski perbuatan Chuheng memang sempat menimbulkan kehebohan beberapa bulan lalu, itu hanya terjadi di Benua Timur. Ada juga rumor di kota Pulau Paus, tapi begitu berita itu menyebar di sini, kurang lebih akan berbeda dari kebenaran. Menurut apa yang diketahui Chiming, ada beberapa ahli alam abadi kuno lainnya yang muncul dalam pertempuran di Istana Guntur Sein. Apakah para ahli alam abadi kuno itu berpartisipasi langsung dalam pertempuran itu tidak diketahui di sini. Selanjutnya, dalam pertempuran itu, Chuheng tidak lolos tanpa cedera. Jika Master Sekte Gunung Kunliu, Gongyangyu tidak ada di sana, situasinya akan sangat berbeda. Tidak peduli betapa keterlaluannya rumor yang beredar di Benua Timur, satu-satunya hal yang Chiming yakini adalah bahwa sebagai ahli alam abadi kuno, tidak ada alasan baginya untuk takut pada ahli alam mendalam surga tahap ke-7, Terlebih lagi, ini adalah kota Pulau Paus. Saya yakin 70% rumor di dunia luar sudah cukup. Aura Chitong meningkat saat dia tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan tetesan air hujan yang berputar di udara mengikuti angin dingin yang menggigit, berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju Chuheng. 1028 Bunuh, tanpa ampun. Suara dingin dan bermartabat itu sepertinya berasal dari kemarahan seorang raja. Kulit di kedua sisinya telah tercabik-cabik. Semua orang di Pulau Jade Spiral sangat terkejut di hati mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran jimat surgawi akan berkembang sedemikian rupa. Chiming, orang dengan otoritas tertinggi di kota Pulau Paus. Chuheng, penguasa ketiga dari Provinsi Timur Kemenangan yang baru. Kedua orang ini, yang tidak ada hubungannya satu sama lain, kini saling berhadapan di momen yang begitu spesial. Wus. Dalam sekejap, penjaga rumah tuan kota bergegas keluar dari segala arah, mengelilingi Si Fengzi, Long Suan Suang, Ye Yao, dan yang lainnya. Heh, tepat pada waktunya. Aku sudah lama menoleransi kalian, Mu Feng menyeringai. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memanggil pedang iblis Buddha dan menyerang ke depan. Makan tebasan Buddha ku. Wus. Bersamaan dengan seruan pedang yang tajam dan berapi-api, pedang iblis Buddha berbentuk pagoda segera ditutupi lapisan api biru yang menyala-nyala. Mu Feng mengayunkan pedangnya, menyebabkan udara bergetar. Sebuah pagoda memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan turun dari langit, menghantam musuh seperti gunung kecil. Tuan muda ini juga akan melepaskan diri. Han Yi Kuan jelas merupakan seseorang yang tidak takut mendapat masalah. Sebagai murid langsung Sing Yi, kepala Balai Istana Jiuhua, dia dihormati dimanapun di Provinsi Timur Kemenangan. Namun setelah datang ke kota Pulau Paus, ia diliputi amarah yang terpendam. Akan sulit baginya untuk tidak melampiaskannya. Wus. Dengan suara hembusan angin, Han Yi Kuan menghilang di tempat seperti hantu. Bayangan ilusi dengan cepat terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi selusin klon yang persis sama dengan tubuh utamanya. Aura klon itu seperti gelombang yang mengamuk, dan secepat pelangi. Mereka berkedip-kedip ke atas dan ke bawah, berkeliaran di antara kerumunan musuh, anggun dan halus, lebih cepat dari kilat. Noni, diamlah di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi membantumu. Ye Yao meletakkan anak kucing kecil seperti binatang Yin yang ditanah. Setelah itu, dia bergegas maju. Tangan kirinya memegang kekuatan yang misterius, sementara tangan kanannya memegang kekuatan Yin misterius. Yin dan Yangki berputar di telapak tangannya. Kedua tangannya berayun seperti pohon willow. Segera, kedua telapak tangannya menyerang ke depan dan serangan telapak tangan yang mengejutkan datang. Bang-bang. Para penjaga di depannya merasa seperti ditabrak gunung dan terlempar sejauh puluhan meter. Pada saat yang sama, Long Suansuang, Kiao Xiaowan, dan Hao Zi juga bergabung dalam pertempuran. Meskipun ada perbedaan besar dalam jumlah orang di kedua sisi, tidak ada kelemahan dalam tim yang dibawa Cuhen. Untuk saat ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini, Zheng Su, yang berada di luar lapangan, sedikit ragu-ragu. Meskipun Zheng Su adalah orang luar, dia rukun dengan Cuhen dan yang lainnya akhir-akhir ini. Dia berada dalam dilema apakah dia harus membantu mereka atau tidak. Hua. Di langit di atas pulau Jade Spiral, kolom air dan tetesan air yang telah berubah menjadi bilah terbang menutupi langit dan melesat ke arah Cuhen. Pada saat yang sama, Tuan Kota Ciming, yang berdiri, juga bergerak. Riak biru seperti air mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merentangkan tangannya, dan angin serta ombak di sekitar pulau Jade Spiral melonjak. Air pasang melonjak, dan kekuatan yang menghancurkan bumi langsung menekan. Merasakan aura menakutkan dari tubuh Citong, wajah semua orang menjadi pucat. Begitu ahli alam abadi kuno marah, pulau ini akan hancur. Keluar dari sini. Momentum yang menggelegar menyebabkan langit bergetar dan lingkungan sekitar menjadi gelap. Ciming mengangkat satu tangan dan mengulurkan tangan ke arah Cuhen. Berdengung. Dalam sekejap, tangan air raksasa dengan aura agung tiba-tiba muncul di dalam kolom air dan tetesan air yang menutupi langit dan menutupi bumi. Bayangan hitam dengan cepat menutupi langit di atas Cuhen. Aura alam abadi kuno runtuh, dan tangan air biru raksasa mendarat dengan kokoh di tubuhnya. Bang! Kabut air yang deras melonjak dan meledak di kehampaan. Tangan air raksasa yang tampak lembut sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa, dan Cuhen langsung dipukul dan dikirim terbang. Dampak kuatnya langsung menghempaskan Cuhen ke laut di luar pulau Jade Spiral. Seperti meteorit yang menabrak air, dengan suara, boom, permukaan air yang sangat besar ambruk, dan gelombang dahsyat naik tinggi, lapisan demi lapisan bergulung-guling secara sembarangan. Seperti yang diharapkan dari tuan kota, terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, penduduk kota Pulau Paus semua terkesima. Apakah ini kekuatan alam abadi kuno? Sungguh menakutkan. Benar saja, kamu tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Seperti yang aku katakan, bagaimana seorang ahli alam mendalam langit bisa mengalahkan ahli alam abadi kuno? Sebelum mereka selesai berbicara, air kembali melonjak deras. Kabut tetesan air memenuhi langit, memantulkan sinar matahari, membentuk jembatan pelangi yang dangkal. Di bawah jembatan pelangi, di tengah kekacauan hujan, Cuhen berdiri dengan tenang di permukaan laut, tetesan air meluncur di sudut tajam wajahnya. Dia tidak terlihat babak belur sedikitpun, namun malah menambahkan sedikit semangat muda. Orang ini. Ekspresi keempat kepala keluarga kota Pulau Paus sedikit berubah. Pihak lain telah menahan pukulan keras dari Chiming, tetapi sebenarnya tidak terluka sama sekali. Jika itu adalah ahli alam mendalam langit biasa seperti Wuxiu, telapak tangan tadi akan mematahkan lebih dari selusin tulangnya. Gongsun Xiao, Qiyun, Yang Yuan, dan juri VIP lainnya juga memasang ekspresi serius. Pena Tua Yang, apakah menurut Anda rumor tentang Provinsi Timur yang menang itu benar? Guru pemurni Qiyun bertanya dengan suara yang dalam. Tatapan Yang Yuan dalam saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak tahu. Meskipun ketiganya berasal dari Benua Timur, Benua Timur sangat luas dan tidak terbatas, dengan Provinsi yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Bahkan mereka tidak dapat menentukan seberapa banyak hal yang terjadi saat itu benar, dan seberapa banyak yang salah. Satu-satunya hal yang bisa mereka yakini adalah Istana Guntur Sein telah benar-benar runtuh. Menghunuskan kemampuannya, penampilan yang mengesankan. Chu Hen menatap Ciming, yang sedang berjalan di udara, pupil matanya yang hitam pekat samar-samar diliputi cahaya ungu. Huff, sombong dan disengaja, kursi ini ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki hari ini. Berdengung. Lingkaran riak cahaya biru menyebar di langit. Angin kencang melolong marah, dan ombak membubung ke segala arah. Ciming menurunkan tubuhnya dan bergegas turun. Saat dia bergerak, riak biru yang indah itu seperti rune yang terjalin sembarangan, langsung membentuk hantu paus raksasa sepanjang beberapa ratus meter di sekitar tubuh Ciming. Paus raksasa itu jatuh dari langit, miring keseberang laut. Di bawahnya, Chu Hen sekecil perahu kecil di tengah badai. Tekanan yang tak tergoyahkan menyebabkan sebagian besar air di bawah Chu Hen tenggelam lagi, dan aura destruktif yang padat menyebabkan semua orang di pulau jadi spiral gemetar ketakutan. Dia langsung menyerang untuk membunuh. Terlihat bahwa Ciming sama sekali tidak berniat menahan diri. Angin kencang dan ombak berputar di sekelilingnya. Chu Hen dengan dingin menatap hantu paus raksasa yang sedang bergegas turun. Tiba-tiba, Chu Hen mengangkat jari telunjuk kirinya, dan aura yang sangat gelisah berkumpul di ujung jarinya. Kekuatan tak berujung dari tujuh bintang berputar mengelilingi tubuhnya dengan kecepatan tinggi, dan pola cahaya ilahi perak seperti tanaman merambat yang mengalir, terjalin satu sama lain dan terkonsentrasi di ujung jari telunjuknya. Seperti bintang, ia mempesona. Jari Dube. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, aliran udara bergetar, dan pilar cahaya perak terang yang kental tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. 1029. Jari Dube. Pancaran cahaya bintang yang menyilaukan dan gemerlap bagaikan pancaran cahaya ilahi yang melesat secara diagonal melintasi langit, dan aura yang mengejutkan dan kuat melesat secara diagonal melintasi langit sebelum menyerbu ke atas dan bertabrakan langsung dengan gambar paus raksasa yang meluncur turun dari sana. Di atas. Begitu keduanya bentrok, pilar cahaya yang kokoh menembus ilusi paus raksasa, dan seperti pedang tajam, ia menembus ciming, yang ada di dalam. Bang. Segera setelah itu, gelombang kekuatan yang sangat dahsyat meletus di langit di atas laut. Ilusi paus itu seperti bola air besar yang meledak. Lingkaran kabut air bermekaran di langit, dan air pekat mengalir keluar secara sembarangan. Rasanya seperti hujan lebat saat menghujani Chou Hen. Dan air yang jatuh tersebut justru membentuk suara angin yang tajam terkoyak di udara. Chou Hen melihat ke samping, dan dia melihat air yang mengalir setajam pisau. Itu seperti guilotin yang jatuh, dan permukaan air terbelah dua. Saat menghadapi serangan yang begitu padat, Chou Hen terus-menerus menginjak permukaan air untuk menghindarinya. Gumpalan air menyapu tubuhnya, dan beberapa luka diam-diam tertinggal di pakaiannya. Ketika Chou Hen menghindar, ciming, yang baru saja berada di udara, telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah menghilang ke dalam air yang luas bersama dengan air yang jatuh. Bang. Dia tidak memberi Chou Hen waktu untuk bereaksi sama sekali. Di belakangnya, gelombang besar meletus dari laut biru. Ombaknya datang menerjang, dan diiringi dengan amukan tsunami. Raksasa air setinggi seribu kaki langsung menerobos ombak. Dinginnya mungkin mengguncang segala arah. Raksasa air raksasa itu seperti dewa penjaga yang menjaga laut dalam. Ia mengayunkan tinjunya yang sebesar rumah dan menghantamkannya ke arah Chou Hen. Perbedaan tubuh mereka bisa dikatakan sangat besar. Orang-orang di pulau jadi spiral semuanya terkejut. Kekuatan batas garis keturunan badan suci paus besar memang luar biasa. Selain itu, badan suci paus besar adalah batas garis keturunan elemen air. Ia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan sempurna saat berada di dalam air. Di mata orang-orang, ranah Kichiming tidak hanya jauh melampaui ranah Chou Hen, ia juga memiliki keunggulan waktu dan tempat yang tepat. Bahkan jika Chou Hen memiliki beberapa kemampuan yang melampaui orang biasa, dia bisa melupakan keuntungan apapun hari ini. Ombak yang mengamuk menumpuk. Auranya mampu mengangkat gunung dan menjungkir balikan sungai dan lautan. Ledakan. Raksasa air itu dengan ganasnya meninju, dan sebagian besar air langsung amruk. Gelombang air yang besar menyapu bersih. Di tengah angin kencang dan kencang, Chou Hen berulang kali mundur. Sepasang matanya yang tenang bersinar dengan sedikit keganasan. Kemana kamu pergi? Suara menggelegar keluar dari mulut raksasa air itu. Kemudian, ia menempelkan tangannya ke permukaan air dan berteriak, penjara kematian arrai air. Hua! Begitu dia selesai berbicara, tirai air yang megah muncul di belakang Chou Hen. Sambil menghalangi jalan keluarnya, tiga sisi lainnya juga menimbulkan dinding air yang mirip tsunami. Kempat dinding air itu seperti gabungan rahang binatang raksasa, langsung menyelimuti Chou Hen. Di bawah tatapan kaget banyak orang, dinding air yang tebal dengan cepat berubah menjadi bola air dengan diameter beberapa puluh meter. Melalui bola air, samar-samar orang bisa melihat Chou Hen terperangkap di dalam. Membosankan sekali, kamu benar-benar mengecewakan raja ini. Suara raksasa air itu seperti bunyi lonceng raksasa, menggetarkan pikiran semua orang di pulau jadi spiral. Itu seperti dewa laut, dengan acu-ta'acu memandang orang sombong di depannya yang telah membuatnya marah. Raksasa air itu mengulurkan telapak tangannya, dan angin serta awan melonjak. Telapak tangan yang menakutkan itu langsung bertemu dengan bola air di depannya. Berdengung Gelombang air yang dahsyat dengan cepat berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangan yang besar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bor air yang tajam dengan kekuatan yang besar. Ujungnya yang tajam dan dingin, seperti taring binatang buas, langsung menembus bola air yang menjebak Chou Hen, dan langsung turun. Ini sudah berakhir. Semua orang di pulau jadi spiral tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, dan alis mereka terangkat. Su Ling Su, Zuo Yuhan, Song Siu, Zheng Su, dan yang lainnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Apakah rumor tersebut benar-benar tidak bisa dipercaya? Namun, pada saat topi bor air berkepala tajam yang mengancam jiwa menyerang dengan kekuatan tornado, cahaya ungu yang mempesona dan indah tiba-tiba keluar dari tubuh Chou Hen. Bang! Suara keras terdengar, dan bor air yang tiada tarahnya benar-benar mengenai perisai cahaya. Perisai itu, yang berkilauan dengan cahaya iblis, seperti tanda ramalan yang sangat besar. Itu lebar di bagian atas dan menunjuk ke bawah, dan sepasang mata ungu iblis melayang di permukaan perisai. Dia, dia memblokirnya. Semua orang di pulau itu sekali lagi tercengang. Ya ampun, itu merupakan pukulan berat dari ahli keabadian kuno. Ini, Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun semuanya tampak heran di wajah mereka. Mereka bertiga saling memandang, dan tatapan mereka sedikit melonjak dengan makna tersembunyi. Itu adalah armor yang ditempa dengan kekuatan ini. Ia bahkan dapat memblokir kekuatan ahli keabadian kuno, tidak heran ia dapat mematahkan pedang suci seratus penusuk. Sungguh kekuatan pertahanan yang membuat seseorang iri. Bentrokan antara bor air dan perisai bisa dikatakan sangat hebat. Riak-riak yang kacau menutupi langit, menghapuskan bumi dan menghapuskan langit. Istirahatlah untukku. Aura raksasa air terus meningkat saat ia mengaum dengan marah. Laut di bawahnya juga meledak, dan bor air tajam yang menyerang perisai Sing San segera berlipat ganda ukurannya. Dari kejauhan, tampak seperti pilar keruh yang menekannya. Ruang di sekitar mereka bergetar dengan gelisah. Perisai di depan Chu Hen juga bergetar hebat. Pada saat ini, kekuatan yang sangat gelisah diam-diam menyebar dari telapak tangan kiri Chu Hen. Cahaya bintang yang murni dan suci mengelilingi lengannya, dan cahaya suci berkedip-kedip. Seluruh lengannya seterang kristal. Kemudian, sinar cahaya bintang yang tak terbatas berkembang. Tujuh titik cahaya terang dan mewah melintas di telapak tangan Chu Hen. Jiwa bintang, tujuh serangan kekerasan. Bang! Dalam sepersekian detik, bola air yang menjebak Chu Hen langsung meledak dari tengah. Seolah-olah bulan terang meledak dari langit ke sembilan. Pilar palemperak dengan aura yang mengesankan menerobos udara. Kekuatan mengamuk melonjak tajam, menyerang bor pola air yang melindungi perisai Chu Hen. Setelah itu, ia hancur dan meledak. Seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Pilar cahaya yang menyelaukan itu tak terhentikan, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Seluruh lengan raksasa air itu hancur berkeping-keping. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Ekspresi penonton di kejauhan berubah berulang kali. Wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memiliki keanggunan yang luar biasa dan penampilan yang mengesankan. Kilatan petir pelangi melintas di udara. Chu Hen sudah melayang di udara dan tiba di langit di atas badan air. Ditemani oleh suara, Cici, yang gelisah, petir biru tua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di antara telapak tangannya. Kekuatan destruktif dengan cepat berkembang dan meluas. Chu Hen melihat ke bawah dari atas, matanya yang acuh tak acuh berkedip-kedip. Petir kesengsaraan turun. Retakan. Itu seperti bunga guntur dan kilat yang mekar tanpa batas. Suara yang cepat dan tajam itu seperti seruan nyaring puluhan ribu burung petir. Kilatan petir menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju air di bawah. Seolah-olah jaring biru raksasa telah ditaburkan di antara langit dan bumi. Dentang. Guntur bersilangan, memekakkan telinga. Busur petir berwarna perak pekat tiba-tiba mengalir sembarangan dalam radius ribuan meter, dan sebagian besar kekuatan terkonsentrasi pada tubuh raksasa air itu. Petir yang bersilangan menyelimuti seluruh tubuhnya, terus-menerus menyatu dan mengeluarkan ribuan bunga api. Gemuruh. 1030. Gemuruh. Kekuatan guntur dan kilat yang saling bersilangan bagaikan hukuman surgawi yang menimpa dunia, menyelimuti laut di bawah. Guntur yang sangat dahsyat bergema di langit. Raksasa air yang tingginya ratusan meter itu langsung dihancurkan oleh kekuatan guntur ilahi suansa. Lapisan demi lapisan gelombang besar menjulang tinggi ke langit. Masa air yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip bersamaan dengan busur listrik yang merayap di sekitarnya. Semua orang di Pulau Spiral Giok di belakang melebarkan mata karena terkejut. Masing-masing dari mereka terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Chuhen. Apakah, apakah orang ini benar-benar berada di alam surga yang mendalam? Bukankah dia terlalu aneh? Sejauh yang saya tahu, itu seharusnya adalah kekuatan guntur ilahi suansa. Guntur ilahi suansa, itu benar-benar membuat orang iri dan iri. Guyuran. Langit dipenuhi tetesan air yang mengalir turun seperti badai. Chuhen berdiri dengan bangga di langit, memegang kekuatan guntur dan kilat yang luar biasa di satu tangan. Matanya melonjak dengan cahaya ungu saat dia menatap dengan dingin keperairan kacau di bawah. Air memercih ke udara. Di tempat raksasa air itu meledak, Chi Ming, yang memancarkan aura dingin, sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Bagus sekali, mata Chi Ming sedingin anak panah, mengungkapkan niat membunuh yang menyebabkan suhu dunia tiba-tiba turun. Chuhen terkekeh dan berkata dengan nada ringan, mungkin kamu harus meminta kami pergi. Hahaha, Chi Ming tertawa nakal, lalu dia merentangkan tangannya, dan kekuatan aneh mengalir keluar dari tubuhnya. Aku sudah lama tidak mendengar lelucon seperti itu, aku khawatir kamu masih belum mengerti. Ini adalah wilayahku. Berdengung. Cahaya biru terang dilepaskan dari tubuh Chi Ming, dan kemudian suara gemuruh yang halus dan bergema-bergema di antara langit dan bumi. Cahaya biru di sekitarnya terjalin dan berubah menjadi bayangan paus ilusi di bawah tubuh Chi Ming. Bayangan paus itu tidak terlalu besar, dan ada tanda seperti porselen biru dan putih yang berkedip di tubuhnya. Mo. Suara menusuk itu bergema, menimbulkan ritme yang aneh. Lingkaran pola cahaya tembus pandang menyebar seperti gelombang suara, seolah memanggil dunia lain. Pada saat yang sama, lautan luas tiba-tiba menjadi bergejolak, dan langit kehilangan warnanya. Gelombang yang lebih tinggi dari sebelumnya bertabrakan dan berjatuhan. Mungkinkah tuan kota ingin? Melihat pemandangan ini, orang-orang di pulau Jade Spiral tidak bisa menahan rasa kagumnya. Bahkan keempat leluhur, serta Gongsun Xiao, Qi Yun, dan Yang Yuan, berhati-hati. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa adegan selanjutnya akan sangat spektakuler. Aliran air semakin deras, dan amukan ombak terus membumbung ke angkasa. Sudut mata Cuhan menjadi dingin saat dia dengan dingin menatap laut di bawah. Di kedalaman laut, sekelompok bayangan hitam dengan cepat berenang keluar. Rasanya seperti hantu di laut dalam. Aura yang semakin dingin menyelimuti dirinya dari segala arah. Rasakan murka tuan laut dalam. Suara ciming mengguncang langit, semangatnya menembus pelangi. Boom! Sesaat kemudian, permukaan air tiba-tiba meledak menjadi gelombang setinggi ratusan kaki. Ditemani oleh raungan yang memekakkan telinga, seekor binatang besar melompat keluar dari air. Kekuatan ganas yang kuat melepaskan aura kematian yang tak ada habisnya. Semua orang di pulau itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka melihat bahwa itu adalah hiu hitam laut dalam yang sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, seolah-olah itu adalah helm baja yang tidak bisa ditembus. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan tarinya yang tajam seperti gigi gergaji langsung menggigit Cuhan. Huh! Mata Cuhan menjadi dingin. Dia sudah bersiap. Dia melambaikan dua jari tangan kanannya ke bawah. Wush! Pedang bluran menembus angin, dan langsung berubah menjadi pilar pedang mengejutkan yang menebas. Wush! Seruan pedang yang dahsyat menimbulkan hembusan angin kematian, dan dengan momentum yang mengejutkan, pilar pedang hijau itu seperti cahaya ilahi yang jatuh dari langit, dengan paksa menembus mulut besar hiu hitam laut dalam. Itu tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan. Momentum pedang dingin yang menggigit menembus tubuh hiu hitam. Serangkaian darah terciprat, daging cincang berterbangan, dan tubuh besar hiu hitam itu langsung hancur. Sebelum kekuatan Cuhan sempat mengejutkan semua orang, bayangan ganas dan agung lainnya keluar dari belakangnya. Menabrak. Mengaum. Ketiga kepalanya yang besar itu ganas dan jahat, dan tubuhnya yang panjang berayun ke atas dan ke bawah, menyebabkan langit kehilangan warnanya. Ini adalah naga jahat berkepala tiga. Ototnya kuat, dan memiliki kekuatan untuk mendaki gunung. Auranya tak tertandingi, dan aura ganasnya sangat mengerikan. Mendesis. Sambil berpikir, Cuhan menghadapi naga jahat berkepala tiga yang menukik ke bawah, dan guntur ilahi suansa mengalir keluar. Sambaran petir meledak, dan seperti kesengsaraan surgawi, petir itu menimpa pihak lain. Namun, petir yang sangat merusak ini hanya menyebabkan naga jahat berkepala tiga berhenti sejenak, dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada pihak lain. Cuhan terkejut, dan dia melihat tubuh naga jahat itu juga memiliki busur listrik terang yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dia terkejut karena naga jahat berkepala tiga ini benar-benar bisa menyerap kekuatan guntur dan kilat. Mengaum. Segera setelah itu, ketiga kepala naga jahat itu terangkat tinggi, membuka mulutnya, dan melontarkan serangkaian sambaran petir yang dahsyat. Tiga sambaran petir menyapu langit satu demi satu. Ekspresi Cuhan sedikit berubah, dan dia menyeret serangkaian bayangan di kehampaan, terus berkedip dan mengubah posisinya. Namun, naga jahat di sini belum ditangani, dan monster menakutkan lainnya keluar. Binatang raksasa itu mengayunkan belalainya yang panjang, dan tubuhnya seperti gunung, tetapi ia adalah seekor gajah raksasa. Berbeda dengan gajah raksasa di darat, anggota tubuhnya tidak berkaki panjang, melainkan bersirip lebar dan tebal. Namun hal ini tidak mempengaruhi daya jeranya. Hidungnya yang panjang terangkat tinggi, dan ia menyemburkan pilar air seperti laser yang memiliki daya tembus yang sangat besar ke arah Cuhan. Di kedalaman laut, ada sekelompok bayangan dingin mendekat dengan cepat. Ledakan. Satu demi satu, monster dan binatang raksasa dari laut muncul di luar pulau jadi spiral, dan satu demi satu, binatang raksasa itu mengelilingi Cuhan lapis demi lapis. Pemandangan spektakuler yang tak tertandingi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan, dan segala jenis binatang iblis laut dalam yang aneh dan ganas menyerang saraf visual semua orang. Dalam sekejap mata, Cuhan terjebak dalam pengepungan tujuh atau delapan binatang raksasa. Selain naga jahat berkepala tiga yang tidak takut dengan kekuatan guntur dan kilat, gajah raksasa mirip gunung, monster kepiting yang ditutupi pelindung punggung, dan gurita yang ditutupi tentakel pengisap. Awalnya, itu hanya konfrontasi langsung antara Cuhan dan Ciming, tetapi dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pertarungan sengit antara Cuhan dan para monster. Semua orang di pulau jadi spiral tergerak. Dikabarkan bahwa badan suci paus raksasa dapat memerintah binatang iblis di laut, dan ini memang benar. Iya, tuan kota adalah penguasa laut ini, dan makhluk sombong itu bahkan tidak akan tahu bagaimana ia mati. He he, aku ingin tahu sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan di benua timur jika penguasa ketiga negara bagian timur yang menang meninggal di sini. Saat pertempuran sengit antara Cuhan dan Ciming sedang berlangsung, alun-alun pulau spiral Giyok juga berada dalam pertempuran yang kacau balau. Mu Feng, Long Suansuang, Ye Yao, dan yang lainnya juga dengan cepat bertukar pukulan dengan penjaga rumah tuan kota, dan segala jenis kekuatan dahsyat bertabrakan, memicu hujan bunga api. Zeng Su, yang sudah lama tidak membuat pilihan, juga merasa sangat malu. Dia melirik ke arah Mu Feng, Hao Xi, dan yang lainnya, yang dikepung oleh penjaga rumah tuan kota, dan kemudian ke Cuhan, yang dikelilingi oleh banyak binatang iblis. Dia segera mengatupkan giginya. Sial, paling buruk aku tidak akan datang ke kota Pulau Paus di masa depan. Karena itu, Zeng Su hendak bergegas ke pertempuran untuk membantu. Namun saat ini, si Feng Xi tiba-tiba menghentikannya. Terima kasih telah menonton!